Pendekar pedang dari Butong Jelit 1 Pendahuluan Bayar hutang sebelum masalah jelas seng bayi sebat tangkera Kabut tebal menyelimut di angkasa, tiada terdengar suara angin dan gesekan degdaunan Akankah hujan segera turun? Jalanan yang menembus hutan terasa sepi, tidak nampak manusia yang berlalu lalang Awan putih semakin menggelayut di angkasa, dimanakah desaku? Di saat hujan menjelang datang, ketika rombongan burung sudah balik ke sarangnya Dari balik keheningan yang mencekam tanah pegunungan terlihat ada dua orang menempuh perjalanan tanpa berkata-kata Mereka bukan tamu yang datang dari negeri seberang, juga bukan pengembara yang tidak tahu harus beristirahat di mana Kedua orang itu adalah sepasang suami istri muda, yang pria tampan dan bertubuh tegap Sementara yang perempuan cantik, elok bagaikan sekuntum bunga, pasangan yang amat serasi Sayang status mereka sebagai suami istri belum mendapat persetujuan dan pengakuan orang lain Sejak setahun berselang, di luar pengetahuan orang rumah, mereka telah kabur, melarikan diri bersama Cuaca selalu berubah, apalagi kehidupan manusia Ketika pertama kali meninggalkan desa kelahirannya, mereka menyangka selamanya tidak bakal balik lagi Siapa tahu baru lewat setahun, mereka telah menginjak kembali ke jalan lama, balik lagi ke kampung halaman Bila kau tanya mengapa mereka kembali, mungkin mereka hanya akan tertawa getir sebagai jawaban Saat ini si pria memang sedang tertawa getir, walau hanya di dalam hati Coba kalau bukan istrinya berulang kali memohon Bagaimanapun bernyalinya dia tidak bakal berani balik kembali ke sana Dia tidak berani membayangkan kesulitan apa yang bakal dia hadapi ketika pertama kali menginjakan kakinya kembali di pintu perguruan Tentu saja perasaan khawatir, perasaan tidak tenang itu tidak sampai dia kemukakan di wajahnya Ketika mencoba melirik paras istrinya, dia melihat wajah istrinya lebih mendung daripada cuaca di langit Tanpa terasa dia berpikir, tampaknya perasaan adik yang tidak jauh lebih baik daripada aku Ai, lebih baik kita tidak usah pulang Belum sempat perkataan itu meluncur keluar, tiba-tiba suara guntur yang menggelegar keras memotong niatnya Tampaknya perempuan itu dibuat terkejut oleh suara guntur Sambil menjerit melengking, nyaris dia terjungkal ke tanah Buru-buru si pria memeluk dan merangkulnya Keng, kenglong, aku-aku takut Masa pendekar wanita dari dua telaga takut dengan suara guntur? Untung di sini tidak ada orang Kalau tidak, cerita ini pasti akan jadi bahan lelucon dalam dunia persilatan Boleh dibilang hampir seluruh umat persilatan mengenal nama besarnya Ho Kibu, Ji O Tai Hiap Pendekar besar dua telaga, dia adalah salah satu murid preman dari Butong Pei yang amat termasuhur kehebatannya Konon ilmu pedang Jit Cap Ji Ji Wen Lian Ho An Toh Beng Kiam Ho At 72 jurus ilmu pedang berantai pencabut nyawa yang dikuasainya jauh lebih hebat dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki Chiang Bun Jin Bu Tong Pei saat itu Yang perempuan adalah putri tunggalnya yang bernama Ho Giok Yan, sementara yang lelaki adalah murid keduanya yang bernama Keng King Si Mereka masih mempunyai seorang Toa Su Heng yang bernama Ko Cheng Kim Putri Ji O Tai Hiap terdengar Ho Giok Yan tertawa getir Hektometer, hektometer Putri Ji O Tai Hiap, aku telah melakukan perbuatan Yang sangat memalukan nama perguruan, tidak pantas bagiku untuk mengaku sebagai Putri Ji O Tai Hiap Semua ini adalah kesalahanku, akulah yang telah membuat kau ikut menderita, Keng King Si menundukkan kepalanya rendah-rendah Kaulah yang telah mencelakai aku seru Ho Giok Yan sambil mendepakan kakinya Sebenarnya Keng King Si sudah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, tapi ucapan mencelakai dari Ho Giok Yan dirasakan begitu menusuk perasaan hatinya, membuat dia tertegun Lama kemudian baru ujarnya dengan sedih, bagaimanapun kita sudah hampir setahun hidup sebagai suami istri, masa kau belum mau memaafkan aku? Ho Giok Yan jadi tidak tega, sembari memukul jidatnya perlahan dia berbisik Tolol, kalau aku tidak memaafkan dirimu, kenapa minta kau pulang bersama aku? Aku tidak bermaksud ini itu hektometer Coba kalau bukan kau yang mencelakai aku, tidak nanti aku nyaris jatuh karena mesti menempuh perjalanan berbukit Mendadak seperti teringat akan sesuatu, Keng King Si segera berseru, ah benar, aku betul-betul tolol, masa anak sendiri pun sampai terlupakan Coba ku dengarkan dulu suara jejak kakinya Sembari berkata dia tempelkan telinganya di atas perut istrinya, kemudian lanjutnya sambil tertawa, nah, sudah ku dengar suaranya, dia sedang menendang dalam perutmu Setelah dewasa nanti, dia pasti akan menjadi seorang tokoh persilatan Jangan cengar-cengir, tukas Ho Giok yang sambil mendorong tubuhnya, aku tidak berminat melihat tampang jelekmu Lihatlah, mendung telah menggelayut, sebentar lagi hujannya pasti sangat deras, ayo cepat berangkat Eh, jangan terlalu cepat, hati-hati dengan anak kita Jalanan ini aku lebih hapal daripada kau, bahkan tempat yang paling curam dan berbahaya pun sudah hapal di luar kepala, tidak Usah khawatir, aku tidak bakal terpeleset Setelah jalanan yang paling berbahaya dan curam terlalui, benarkah jalan di depan sana lebar dan datar? Tentu saja jalanan yang sedang dibayangkan Ho Giok yang dalam benaknya bukanlah jalanan ini Sejujurnya dia sendiri pun tidak yakin dengan apa yang bakal terjadi Tidak tahan dia menghela nafas panjang, ai, seandainya bukan demi bocah ini Dia tidak bicara lebih lanjut, tapi kengking si sangat memahami apa yang dimaksud Justru karena Ho Giok yang merasa dirinya sudah hamil dan hidup nun jauh dari kerumunan keluarga dan teman Maka dia sangat berharap bisa pulang kembali ke rumah Coba lihat, awan mendung semakin menyelimut di angkasa Mungkin kita tidak sempat mencapai rumah Lebih baik cari tempat dulu untuk berteduh dari hujan angin, usul kengking si Tapi Ho Giok yang seakan tidak mendengar, dia berjalan makin cepat Cahaya halilintar berkilat dari balik lapisan mendung Menyusul suara guntur yang menggelegar dari ujung langit Kalau mau hujan, cepatlah turun hujan yang deras Empat Ho Giok yang tiba-tiba melulu suara guntur tanpa hujan Benar-benar membuat hati jadi mendeluh Kalau kau merasa kesal, biar kumainkan seruling untuk menghilangkan rasa kesalmu itu Sambil berkata kengking si mengeluarkan sebuah seruling dan mulai memainkan lagu kegemaran nona itu Mengikuti irama seruling, Ho Giok yang pun bersenamdung di ujung malam nan dingin Burung gagak terpekur di ujung ranting Rembulan tergantung di tepi langit, sepi, sendiri Cahaya berkilauan terpercik bagai kaitan emas Tertidur dalam pembaringan bersulam indah Harum bunga semerbak, menyebar di balik kelambu Ku dengar suara langkah di luar jendela Tidak kulihat kekasihku, di mana kau telah bersembunyi Semakin bersenamdung, nona itu nampak semakin tidak tenang Hatinya semakin gundah dan kalut Akhirnya dia tidak sanggup menahan diri lagi Tiba-tiba berteriak, jangan kau lanjutkan Makin lama hatiku makin gundah Kenapa kau tanya kengking si melengak Tapi begitu melihat perubahan raut mukanya Pemuda itu segera mengerti apa gerangan yang terjadi Katanya setelah menghela nafas Jadi kau masih marah padaku? Benar, sebenarnya lagu ini merupakan lagu favorit Ho Giok Yan Karena lagu ini pula dia terpesona dan hanyut oleh Ji Su Hengnya Di malam yang hening dan sepi Mereka telah melakukan perbuatan dosa Perbuatan yang berakibat fatal Pada malam itu pula Untuk pertama kalinya dia meneguk arak Bukan-bukan arak Tapi cawan kegetiran dari kehidupan mereka Tidak ingin melakukan pun sudah terjadi Apalagi yang bisa dikatakan ke Luh Ho Giok Yan Aku bukan marah kepadamu Hanya merasa tidak punya muka untuk bertemu dengan ayahku juga diriku sendiri Sejujurnya, mendadak kengking si berkata Aku merasa sedikit takut Aku takut setibanya di rumah nanti Kita tidak bakal menjadi suami istri lagi Lebih baik kita balik ke Luh Tong Kita kembali ke sini setelah anak kita lahir nanti Sejelek apapun wajah seorang menantu Akhirnya Toh harus bertemu juga dengan sang mertua Biar takut pun kau harus menjumpainya Betul ayah berhati keras dan disiplin Tapi aku tahu Dia sangat mencintaiku Kini nasi telah menjadi bubur Siapa tahu memandang wajah bakal cucunya Paling dia hanya mencaci maki padamu habis-habisan Pada akhirnya Toh tetap memaafkan dirimu Eeei, apalah yang sedang kau pikirkan? Aku, aku tidak memikirkan apa-apa Sahut kengking si tergagap Haah, hujan lebat telah tiba Cepat, cepat kita mencari tempat berteduh Kali ini tidak ada suara guntur Tiba-tiba saja hujan turun dengan amat derasnya Mereka bersembunyi di bawah sebuah dinding bukit Yang menonjol keluar dari sebuah tanah pebukitan Hujan turun makin deras Sementara Ho Giyo yang hanya duduk termangu Entah terbuai oleh suasana hujan Atau sedang tenggelam dalam pikiran lain Tiba-tiba dia teringat kembali kepada Toa Su Hengnya Ko Cheng Kim Ketika meninggalkan rumah waktu itu Di saat berpisah dengan Ko Cheng Kim Hujan pun turun sangat deras Sederas saat ini Dia merasa tidak punya muka untuk bertemu orang Sebenarnya bukan malu bertemu ayahnya Tapi malu bertemu Toa Su Hengnya Ehem, Toa Su Heng Di saat dia sedang membayangkan sosok Ko Cheng Kim Tiba-tiba Kengking si buka suara Kontan Ho Giyo yang merasakan hatinya bergetar keras Teriaknya Kau tidak usah menyembunyikan perkataan yang ingin kau ucapkan Katakan saja kepada ku terus terang Sejujurnya, yang ku takuti adalah Toa Su Heng, bisik Kengking Si, jangan khawatir Dia pasti bersedia memaafkan dirimu Tidak, tidak mungkin Aku tahu Dia tidak akan melepaskan Aku percayalah padaku Sesungguhnya Su Heng sudah memaafkan dirimu sejak dulu Dari mana kau tahu Kau tidak pernah mau percaya ucapanku Memangnya baru mau percaya jika Toa Su Heng sudah mengutarakan sendiri kepadamu Pada saat itulah cahaya halilintar berkelebat Mendadak mereka lihat ada dua orang sedang berlarian menuju ke arah mereka Bahkan orang yang berlari di depan tidak lain adalah Toa Su Heng mereka, Ko Cheng Kim Orang yang mengikut di belakangnya adalah si pelayan tua Ho Liang Lantaran sudah berumur Lari Ho Liang sangat lambat Ketika dia masih berada di kaki bukit Ko Cheng Kim sudah muncul di hadapan mereka berdua Ho Giok Yan merasa sangat keheranan Rumah mereka berada di sebuah dusun lebih kurang limali selatan bukit Mengapa mereka datang ke atas bukit? Mungkinkah mereka pandai meramal hingga sudah menduga akan kedatangan mereka Khusus datang menyambut kepulangannya? Ai, mengapa wajah Ko Cheng Kim nampak dingin, gelap dan menyeramkan? Dia tidak berbicara Sorot matanya yang dingin bagaikan tusukan pisau beralih dari tubuhnya ke tubuh kengkingsi Menatapnya tanpa berkedip seakan sedang mengawasi musuh besar yang telah membantai seluruh anggota keluarganya Hujan yang turun mulai meredah, langit pun tidak seberapa gelap Namun Ho Giok Yan langsung bergidik melihat mimik muka Ko Cheng Kim Bulu kuduknya bangun berdiri Jauh lebih bergidik, jauh lebih merinding daripada terhembus hujan angin tadi Dia cukup memahami perasaan Ko Cheng Kim yang terluka Tapi tidak mengerti dengan sikap dingin, kaku, menyeramkan yang ditampilkan saat ini Sejak dulu hingga kini, ia belum pernah melihat sorot matu Ko Cheng Kim yang dipenuhi rasa benci dan dendam yang begitu mendalam Ko Cheng Kim tidak berbicara, dia pun semakin tidak berani bersuara Pemandangan setahun berselang kembali melintas dalam benaknya Waktu itu pun dia berpisah dengan Ko Cheng Kim di tengah hujan deras Dia bahkan melihat air matu yang meleleh dari kelopak matanya Namun sorot matu itu tiada rasa benci maupun dendam Tapi kini paras mukanya jauh lebih gelap, jauh lebih menyeramkan daripada dulu Bisa dimaklumi dia merasa sedih sekali melihat aku dan kengsi balik Tapi tidak seharusnya dia tunjukkan rasa sedih yang jauh lebih mendalam daripada waktu perpisahan tempoh hari Waktu itu aku tidak punya rencana untuk balik lagi Dia pun menyangka tidak bakal bertemu aku lagi untuk selamanya Tapi dia tetap berbesar hati, tetap mengampuni kesalahan kami Dan sekarang kami telah kembali Kenapa dia justru bersikap begitu? Jangan-jangan ada kejadian lain yang jauh lebih menyedihkan Jauh lebih tragis daripada hari perpisahan kita waktu itu Dia merasa tidak sanggup menghadapi sorot matu Ko Cheng Kim yang begitu dingin membeku Kendatipun sorot matu itu bukan tertujuk kepadanya Akhirnya dengan memberanikan diri dan menyapa Toa Su Heng, kami telah kembali Saat itulah Ko Cheng Kim baru berpaling Sahutnya hambar, sudah seharusnya kau kembali sejak dulu Dia mengatakan kalau kami telah kembali Tapi jawaban dari Ko Cheng Kim justru hanya menyinggung tentang kau Dia tidak berani mempercayai pandangan matanya Juga tidak berani mempercayai pendengarannya Ternyata apa yang terjadi jauh berbeda seperti apa yang dibayangkan semula Sekarang dia mulai merasa Dan ternyata rasa khawatir Ken King Si bukan rasa khawatir tanpa alasan Setelah termangu beberapa saat Katanya lagi dengan nada gemetar Toa Su Heng, kami tahu Kami telah berbuat salah kepadamu Kau sudah pernah mengutarakan persoalan ini Jadi tidak usah diulang untuk kedua kalinya Aku sendiri pun belum pernah menyalahkan kau karena urusan ini Lagi-lagi dia hanya menyinggung dirinya seorang Sekali lagi Ho Giokian memberanikan diri Katanya, Toa Su Heng, lalu bagaimana dengan perkataan yang pernah kau katakan itu? Apa yang telah diucapkan pasti akan kulaksanakan Tidak pernah kuulang untuk kedua kalinya Terima kasih atas janji Toa Su Heng yang selalu ditepati Timbul kembali setitik harapan di hati Ho Giokian, Keng Si Cepat beri hormat kepada Toa Su Heng Tanda petik Mendadak perkataannya seperti membeku di tengah jalan Tidak sanggup dilanjutkan lagi Paras muka Ko Ceng Ki masih kelihatan dingin Kaku dan membeku Hanya saja di balik sorot metu yang tertujuk Wajahnya terselip beberapa bagian rasa iba, kasihan dan sedih Tampaknya Keng King Si sendiri pun dibuat kaku membeku Karena sikap aneh itu, dia sama sekali tidak bergerak Bergidik hati Ho Giokian, teriaknya tanpa sadar Toa Su Heng, masa kau lupa, bukankah hari itu kau berkata sendiri kepada ku Tanda petik Aku tidak lupa, tukas Ko Ceng Kim cepat Setiap patah kata yang pernah ku ucapkan tidak pernah kulupakan Yang melupakan justru kau sendiri Lupa? Mana mungkin dia lupa? Pemandangan saat itu seakan terpampang kembali di depan mata Sama seperti saat ini, hujan turun dengan derasnya Persis seperti sekarang, dia pun berdiri di hadapan Seng Toa Su Heng Yang beda hanya waktu itu Keng King Si tidak hadir Sikap Ko Ceng Kim tidak jauh berbeda seperti sikapnya barusan Menatapnya tanpa berkata-kata Tanpa peduli air hujan yang masih turun dengan derasnya Cepatnya dia menjatuhkan diri berlutut Suko, aku beisalah kepadamu Aku, aku Tanda petik Kenapa kau? Kalau ingin bicara, bicaralah secara baik-baik Tidak usah begitu Aku merasa tidak punya muka untuk bicara denganmu Aku hanya memohon Tanda petik Tiba-tiba Koceng Kim menghela nafas panjang Ujarnya, apakah kau hendak pergi bersama Jisute? Suko, jadikah sudah tahu Seru Ho Giokian dengan tubuh begetar? Koceng Kim menggut-manggut, wajahnya terlihat jauh lebih gelap, jauh lebih kelam daripada cuaca di langit Suko, aku tidak dapat menjadi istrimu Seru Ho Giokian sambil menangis terisak Aku tidak berani memohon pengampunan darimu, aku hanya berharap lepaskanlah dia Ai, sejak awal sudah kuduga bakal terjadi peristiwa ini Koceng Kim menghela nafas, Jisute pintar, berbakat dan pandai merebut hatimu Aku memang kalah dibanding dia Suko, bukannya aku ingin berubah pikiran Sejak kecil ayah telah menjodohkan aku kepadamu, seharusnya aku pun ingin sekali menjadi istrimu Ai, padahal tidak ada gunanya ku singgung lagi persoalan ini sekarang, karena biarku katakan pun belum tentu kau mau percaya Berkilat sepasang metuko chengkim Jadi maksudmu kau kena bujuk rayunya? Kau tertipu oleh siasat busuknya Semua kejadian ini tidak bisa menyalahkan dia Kalau mau disalahkan, salahkan nasibku yang jelek Kenapa ditakdirkan harus menerima aib seperti ini? Maksudmu, sesungguhnya kau pun menyukainya? Suko, kau tidak usah bertanya lagi Bila kau bersedia memaafkan kami, biarkan kami pergi dari sini Kalau enggan memberi maaf, aku sudah siap menerima hukuman yang kau jatuhkan Karena dia bersedia menanggung semua resiko akibat kesalahan yang telah diperbuatnya Tentu saja ko chengkim tidak bisa bertanya lebih jauh Akhirnya ko chengkim mengulap tangannya berulang kali sambil berkata Kalian boleh pergi, selama ji sute benar-benar baik kepadamu Aku pun tidak akan menyalahkan dia Cuma, cuma kenapa? Apa rencana kalian selanjutnya? Hidup mengasingkan diri, pergi ke ujung dunia dan tukar nama, A.A.I Kenapa mesti berbuat begitu ko chengkim menghelak? Napas panjang Kau bukannya tidak tahu tabiat ayahku, apalagi selama inipun dia tidak menyukai kingsi Bila kejadian ini sampai ketahuan, aku sebagai putrinya mungkin bisa lolos dari kematian, tapi kingsi Aku takut, paling tidak ilmu silatnya bakal dimusnahkan Kalau begitu menyingkirlah sementara waktu, bila rasa gusar suhu sudah meredah, biarku bantu kalian membujuknya Cuma orang persilatan banyak yang licik dan berhati keji Sementara kalian masih muda, belum berpengalaman, dalam pergaulan di dunia persilatan berhati-hatilah bercampur dengan orang Jangan salah berkenalan, jangan salah bergaul hingga menyimpang dari norma kebenaran Kalian jangan merusak nama baik ayahmu Suko tidak usah khawatir, kami pun takut kalau sampai tertangkap ayah Jadi mana mungkin berani meminjam nama besarnya untuk membuat keonaran di dunia persilatan Aku toh pernah berkata, kami sudah memutuskan untuk hidup mengasingkan diri, memendam nama, hidup nunjauh di ujung langit Yang penting kami bisa hidup aman dan tenteram Padahal kalian tidak perlu putus asa dan berkecil hati, memang benar tabiat suhu keras dan kaku Tapi aku percaya dia tetap akan memaafkan kalian bila balik lagi besok Saat itu kalian masih bisa menjadi sepasang pendekar muda-mudi yang termashur Semisal bakal terjadi seperti itu, aku rasa itu akan terjadi pada 8-10 tahun mendatang Sekalipun Ji Sute takut pada suhu, tidak seharusnya dia ketakutan sampai begitu, padahal kalian tidak perlu Tanda petik Aku tahu Kepergian kami tanpa sepengetahuannya, mungkin hal ini bisa membuat dia orang tua semakin gusar Tapi posisiku sekarang ibarat kawin dengan ayam ikut ayam, yang bisa kulakukan hanya mengikuti pendapat King Si Padahal sesungguhnya ada satu masalah yang tidak berani diakatakan kepada Ko Cheng Kim Dia tahu orang yang sesungguhnya paling ditakuti ke King Si bukanlah ayahnya, melainkan Ko Cheng Kim itu Kalau memang kau sudah bertekad akan pergi bersamanya, aku pun tidak akan menghalangi lagi Ujar Ko Cheng Kim kemudian, aku hanya berharap kau selalu ingat pada ucapanku Aku akan mengingatnya selalu di dalam hati Suko, bila kau tidak ada persoalan lain, biarlah aku pergi sekarang juga Tidak disangka setahun baru lewat, mereka telah kembali lagi Yang lebih di luar dugaan ternyata apa yang selama ini dikhawatirkan suaminya, kini telah menjadi kenyataan Pemandangan di sekeliling tempat itu masih tetap seperti sedia kala, mengapa nada bicara Ko Cheng Kim sama sekali telah berubah Dengan nada sedikit mendongkol, segera tegurnya, Toa Su Heng, aku melupakan apa? Aku pernah berkata, aku bisa memaafkan perbuatan kengking si yang merampas kau dari sisiku Tapi belum pernah berkata dapat memaafkan setiap perbuatan yang dialakukan Apakah kau ingin aku mengulang sekali lagi perkataan ini? Tapi kami tidak melakukan perbuatan susat, kami tidak terjerumus ke jalan serong, bahkan kami tidak pernah menodai nama baik ayah Aku tidak mengatakan kau dengan wajah tanpa perasaan Ko Cheng Kim menukas ketus Kengking si tidak tahu apa saja yang telah mereka bicarakan waktu itu, dia hanya tahu Ko Cheng Kim tidak bakal melepaskan dia Ditatap sedemikian rupa oleh Ko Cheng Kim yang sorot matanya dingin membeku Lama-kelamaan King si tidak kuasa menahan diri, tiba-tiba teriaknya, Sumoib, kau tidak perlu memintakan ampun lagi Toa Su Heng, aku tahu, aku memang bersalah kepadamu, hukuman apa yang ingin kau jatuhkan kepadaku, lakukanlah sesuka hatimu Hektometer, kau bukan bersalah kepadaku, kau telah bersalah kepada Su Hu Apa katamu teriak kengking si terperanjat, dari mana aku bisa bersalah terhadap Su Hu? Ko Cheng Kim tidak menjawab Sementara itu Ho Liang si pelayan tua telah menyusul sampai di situ Ho Liang adalah pelayan setia mereka, dia sangat setia terhadap ayahnya, bicara soal tingkatan, dia masih jauh di bawahnya Dengan napas tersengal Ho Liang menuding ke wajah kengking si sambil mengumpat, kau-kau bukan cuma telah berbuat salah Kau-kau bajingan laknat Paman, kau jangan mencaci maki dulu, cegah Ko Cheng Kim cepat, lebih baik kita tanya dulu sampai jelas sebelum bicara lebih jauh Apalagi yang mesti ditanya? Aku menyaksikan dengan matu kepala sendiri Tampaknya kengking si mulai panas hatinya, agak gusar serunya, kalau bicara yang jelas, apa yang kau saksikan? Kenapa kau memakai kubajingan laknat? Persoalan ini pasti akan kuungkap sampai jelas, kata Ko Cheng Kim sambil mengulapkan tangan Sumui, lebih baik pulanglah dulu bersama Hoto Asyok Tidak, aku sudah hidup sebagai suami istri dengan King Si, persoalannya adalah persoalanku juga, aku akan tetap tinggal di sini menemaninya Si O Chia, tahukah kau perbuatan apa yang telah dia lakukan? Teriak Ho Liang gusar, kalau sudah tahu tapi masih berusaha melindunginya, jangan salahkan kalau aku, aku Tanda petik, apa yang hendak kau lakukan terhadapku? Ho Liang memang menyaksikan sendiri gadis itu tumbuh hingga dewasa, selama ini boleh dibilang dia sangat sayang dan mencintainya bahkan memperhatikan segala keperluan gadis itu hingga detilnya Kini walaupun darah segar meleleh dalam hatinya, namun dengan nada yang lembut ujarnya, Si O Chia, aku percaya kau telah ditipu habis-habisan oleh bajingan laknat ini Kau adalah seorang gadis ceria yang saleh dan berhati lembut, tidak mungkin berbuat seperti dia, gila, sinting dan tidak punya peri kemanusiaan Maksud perkataannya sangat jelas, andai dia mengetahui perbuatan suaminya atau dia masih mempercayai ucapan suaminya, maka dia sendiri pun sudah gila, sinting dan tidak berperi kemanusiaan Kejut bercampur tercengang mencekam hati Ho Giok Jan, segera bentaknya, sebenarnya apa yang telah dia lakukan? Cepat katakan Sumui, bujuk kau Cheng Kim, tidak ada salahnya kau tetap tinggal di sini, tapi hal ini akan semakin menusuk perasaan hatimu Biar langit amruk pun aku tak bakal takut sahut Ho Giok Jan lantang Sementara dalam hati pikirnya, tatapan matu kalian yang begitu dingin menyengat pun sudah menusuk perasaanku, rangsangan apalagi yang tidak bisa kutahan Baiklah, kata Ko Cheng Kim kemudian, kalau begitu aku minta kau menjawab pertanyaanku dengan sejujurnya, kemarin malam apakah kau ada bersama Kang King Si? Toa Su Heng, mau apa kau menanyakan persoalan ini seru Ho Giok Jan dengan wajah bersemu merah? Jawab pertanyaanku Hardi Ko Cheng Kim keras Kalau aku tidak bersama dia, lalu bersama siapa apakah semalaman suntuk dia selalu berada di sisimu bergetar keras perasaan Ho Giok Jan? Toa Su Heng, dia, dari mana dia bisa tahu? Apakah dia sudah mengetahui jejak kami sejak awal hingga semalam pun datang mengintai pikirnya? Ternyata kemarin malam, ada sesaat Kang King Si memang tidak berada di sampingnya Mereka menginap di sebuah losmen kecil, ketika terbangun di tengah malam Ho Giok Jan tidak melihat suaminya berada di sampingnya Kurang lebih setengah jam kemudian suaminya baru muncul kembali Ho Giok Jan sendiri pun tidak tahu kemana dia telah pergi Kini dia dihadapkan pada pertanyaan itu, haruskah menjawab dengan sejujurnya atau lebih baik berbohong? Untuk sesaat Ho Giok Jan jadi bimbang dan tidak tahu bagaimana mesti menjawab Tiba-tiba Kang King Si bangkit berdiri, serunya, aku percaya tidak pernah melakukan perbuatan memalukan yang takut diketahui orang, tidak perlu ditutupi lagi Benar, semalam aku telah meninggalkan rumah penginapan karena harus menyelesaikan satu urusan pribadi Hektometer, kau masih berani mengatakan tidak melakukan perbuatan yang malu diketahui orang, menurutku kau memang manusia gila yang sinting dan tidak punya otak Kho Cheng Kim segera mengulap tangannya mencegah Ho Liang bicara lebih lanjut Ho Liang menurut dan segera menyingkir ke samping, tapi dia tetap mengomel, kalau masih ingin diperiksa, periksa saja Padahal bukti seberat bukit sudah tertera di depan mata, kenapa mesti diperiksa lagi? Kho Cheng Kim tidak menanggapi, dia berpaling dan tanyanya kepada Kang King Si, urusan pribadi apa? Menjumpai seorang sahabat, siapa orang itu? Kau tidak berhak mengetahui urusan pribadiku Aku toh bukan seorang narapidana, jangan kau menanya aku seperti memeriksa seorang terpidana Kemarin malam, Kang King Si pun menggunakan jawaban yang sama untuk menanggapi pertanyaan istrinya Ho Giok yang mulai curiga bercampur tidak tenang, lamat-lamat dia mulai merasa gelagat tidak beres Kang Long buru-buru dia membujuk, kalau memang tidak pernah melakukan perbuatan jahat, kenapa kau tidak berani berterus terang kepada Toa Su Heng? Masa kau pun tidak percaya kepadaku Kang King Si tertawa getir? Mendadak Kho Li yang menjerit keras, aku tidak sanggup menahan diri lagi, Ko Xiaoya, biar kau melarang aku berbicara pun aku tetap akan bicara Bajingan laknat dari marga Kang, setelah melakukan perbuatan busuk yang teramat berdosa, kau masih berlagak pilon? Kau kau benar-benar berdebah, bangsat keparat Umpatan terakhir dia ucapkan Sam Lil menuding wajah Kang King Si Baiklah, ujar Ko Cheng Kim pula, kalau dia tidak berani mengakui, biar aku yang mewakilinya bicara Ho Toa Su Heng teriak Ho Giok yang dengan perasaan tercengang, apakah kau tahu perbuatan apa yang telah dia lakukan semalam? Tentu saja aku tahu, semalam dengan metu kepala sendiri ku saksikan perbuatannya, ku saksikan semua perbuatan terkutuk yang telah dia lakukan, jangan harap dia bisa memungkirinya Sebenarnya perbuatan apa yang telah dia lakukan? Tolong katakan kepadaku, bagaimanapun aku berhak mengetahuinya bukan? Sementara itu air metu telah jatuh bercucuran membasahi wajah Ho Liang, tapi nada suaranya masih kedengaran dingin dan tajam Kemarin malam dia sama sekali tidak pergi menjumpai sahabatnya, dia kembali ke rumahmu dan membunuh ayahmu Waktu itu hujan telah berhenti, tapi perkataan Ho Liang bagaikan guntur yang menggelegar di siang hari bolong, membuat Ho Giok yang terperana, tertegun dan melongo Dia seolah tidak percaya dengan pendengaran sendiri, lama setelah tertegun, tanyanya, Ho Toa Su Heng, kau apa kau bilang? Tahukah kau, dia adalah musuh besar pembunuh ayahmu Ho Giok yang mundur sempoyongan, dengan susah payah akhirnya dia berhasil menenangkan diri, jeritnya, aku tidak percaya Aku tidak percaya, mana mungkin ayah tewas di tangannya? Sambil menghela nafas Ho Liang menggeleng kepala berulang kali, katanya, kapan Toa Su Heng pernah membohongimu? Kau tidak mau percaya pun tetap harus percaya Ayahmu benar-benar telah tewas dibunuh bajingan laknat itu Dan bajingan laknat itu tidak lain adalah Tidak, tidak mungkin bajingan laknat itu adalah dia potong Ho Giok yang cepat Aku menyaksikan dengan matu kepala sendiri, mana mungkin salah? Sikap kengking si waktu itu sangat tenang, bahkan tenangnya luar biasa Ujarnya perlahan, Toa Su Heng, sewaktu suhu terbunuh, apakah kau pun berada di rumah? Hektometer, kalau aku berada di rumah, mana mungkin bajingan laknat itu dapat melarikan diri sahut kocengkim sambil menggigit bibir? Kalau begitu bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ho Toa Suok? Tentu saja boleh Dengan hawa amarah yang masih meluap hol yang mendengus dingin Kau masih mencoba menyangkal jengeknya? Pertanyaan saja belum kewajukan, dari mana kau tahu kalau aku akan menyangkal? Baik, kalau begitu tanyalah Jam berapa suhu dibunuh orang semalam kurang lebih mendekati kentongan kedua Semalam kami tinggal di Dusun Geol Bintin Dengan perasaan tidak sabar hol yang kembali menukas Jarak Dusun Geol Bintin dengan rumah kita hanya selisih 25 lih, dengan ilmu meringankan tubuh yang kau miliki hanya butuh waktu setengah jam untuk mencapainya Kemarin, sejak kentongan kedua hingga kentongan ketiga Dusun Geol Bintin ditimpa hujan deras, waktu itu kau ada di rumah, apakah hujan juga sedang turun di situ? Betul, memang sedang hujan Aku masih ingat, suhu punya kebiasaan tidur lebih awal, apakah? Waktu itu dia sudah tertidur? Aku tidak tahu apakah saat itu dia sudah tertidur atau belum Tapi aku mendengar dia seperti menjerit kaget dalam mimpinya Ketika aku menyusul ke dalam kamar, saat itu kasih bajingan laknat telah membunuhnya Berulang kali hol yang mengatakan kalau dia menyaksikan semua peristiwa itu dengan metu kepala sendiri, seakan sudah tidak ada peluang lagi bagi lawan untuk membantah atau menyangkal Tiba-tiba kengking si bertanya, Sumui, apakah ayahmu punya kebiasaan tidur dengan lemtera tetap menyala? Tentu saja tidak Hoto Asyok, ketika kau mendengar suhu menjerit kaget, tentunya kau tidak memasang lemtera terlebih dulu sebelum menyusul ke sana bukan? Betul, aku memang tidak sempat melihat jelas raut mukanya, tapi aku melihat bayangan punggungmu Waktu itu kau sedang melompat keluar lewat daun jendela Kau masuk perguruan pada usia 10 tahun, sedang tahun ini baru berusia 22 tahun Aku melihat kau tumbuh dewasa, aku telah melihatmu selama 12 tahun, biar mataku Rabon pun tidak bakal salah melihat orang Lumrah bila di hari biasa kau dapat mengenaliku hanya melihat dari bayangan tunggung, tapi semalam Tanda petik Semalam kenapa? Semalam hujan turun sangat geras, langit gelap tidak berbintang tidak berembulan Menurut penuturanmu, aku pun saat itu sedang melarikan diri dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Mana mungkin hanya memandang sekilas bayangan punggungku kau lantas dapat mengenali aku? Benar, ucap Ho Giokian pula dengan perasaan legat, Toa Siok Mungkinkah sudah punya rasa sentimen terhadapnya? Maka Tanda petik Kengking si, kau sangka dengan berbelit-belit lantas bisa lolos dari tuduhan dan kecurigaan Hardik Koli yang makin suot Betul, waktu itu aku memang tidak melihat dengan jelas, tapi aku dapat mendengar dengan jelas sekali Apa yang kau dengar? Tanya Ho Giokian Sewaktu aku berlari masuk ke dalam kamar, saat itu ku dengar ayahmu sedang mengumpat, dasar binatang busuk, sudah kuariskan ilmu silat kepadamu Ternyata kau justru menggunakannya Belum selesai dia mengumpat, ayahmu sudah keburuk putus nyawa Kata umpatan binatang biasanya hanya digunakan untuk memaki anak durhaka atau murid sendiri yang murtad Jika apa yang dikatakan Ho Giokian tidak bohong, dapat dipastikan kecuali Kengking si, memang tidak ada pembunuh lain Berubah hebat paras muka Kengking si, sesudah termangu beberapa saat tiba-tiba ia bertanya Toa Suheng, semalam kenapa kau tidak berada di rumah? Belum sempat Koceng Kim menjawab, dengan amarah yang luap Ho Liang telah berkata lebih dulu Kurang ajar, tampaknya kau berniat balik menggigit Suhengmu Kau tahu, ayah Giokian justru jatuh sakit lantaran kau telah menipu dan melarikan putrinya Semalam Ko Xiaoya pergi ke dusun untuk membeli obat, dia baru balik menjelang kentongan keempat Aku mendatangi warung obat untuk membeli beberapa jenis obat Tau ke warung bisa jadi saksi, waktu itu kentongan ketiga baru menjelang Koceng Kim menerangkan Kengking si menghela nafas panjang Sayang aku tidak punya saksi, tampaknya aku mesti terima nasib, menjadi kambing hitam Bajingan keparat, umpat holi yang semakin gusar, dengan berkata begitu Kau maksudkan aku dan Suhengmu memang sedang bersekongkol mencelakaimu Dalam gusar dia langsung menerkam maju sambil melepaskan satu tempelengan keras Dengan sigap kengking si mengegos ke samping, serunya, Hoto Asyok Mengingat kau sudah lama melayani Suhu, selama ini aku selalu menghormatimu sebagai seorang angkatan tua Tolong jangan buka mulut langsung memaki, goyang tangan langsung menampar, kalau tidak Tanda petik Kalau tidak kenapa jerit holi yang makin gusar, kau membunuh Suhu sendiri, mengkhianati perguruan, sakling bencinya aku ingin mencincang tubuhmu dan menggigit dagingmu Walaupun ilmu silatnya jauh ketinggalan dibanding kengking si, namun dengan mempertaruhkan nyawa dia tetap menerkam ke depan dan memeluk tubuh pemuda itu kencang-kencang Bukan cuma begitu, dia benar-benar pentang mulut dan mulai menggigit Tampaknya kengking si sendiri pun tidak sanggup menguasai emosi, dia segera pentang lengannya ke samping, lalu mendorong tubuhnya kuat-kuat Beluk, holi yang terpental ke belakang dan jatuh terduduk Buru-buru Ko Cheng Kim membangunkan holi yang dari tanah Siapa tahu ketika diperiksa denyut nadinya, ternyata orang tua itu sudah putus nyawa Berubah hebat paras muka Ko Cheng Kim, dengan wajah hijau membesi dia membaringkan tubuh holi yang ke lantai, lalu sambil melolos pedang dia membentak Kengking sin, kau ingin membunuh orang menghilangkan saksi? Jangan lupa, masih ada aku Tidak terlukiskan rasa kaget holi yok yan, jeritnya, apa? Hoto asyok, dia-dia sudah meninggal Dalam waktu sekejap Kengking si sendiri pun dibuat tertegun saking kagetnya Ketika mendorong tadi, dia merasa tenaga yang digunakan tidak terlampau besar Mungkinkah dia sudah kesalahan hingga benar-benar mencabut nyawanya? Belum sempat ingatan itu melintas, sereet, tusukan maut pedang Ko Cheng Kim telah meluncur datang Buru-buru Kengking si mencabut pedangnya sambil menangkis, teriaknya, mendorong holi yang sampai mati mungkin memang kesalahanku Tapi aku tidak mau mengakui sebagai pembunuh suhuku sendiri Ho giyok yan sendiri pun dibuat terperanjat hingga gugup Serunya, Toa Suheng, kenapa kau tidak memberi kesempatan kepadanya untuk membela diri? Apalagi yang bisa dia katakan? Paling tidak kau harus tanya dulu kenapa dia membunuh Suhu sendiri? Benar, kami memang telah melakukan perbuatan yang merusak nama baik perguruan Kejadian itu bisa jadi membuat dia orang tua gusar Tapi aku tidak bakal percaya kalau King Si melakukan perbuatan biadab dan terkutuk ini gara-gara khawatir ditegur ayah Tentu saja tidak mungkin hanya dikarenakan urusan ini saja Lalu karena apa? Karena apa? Kau bersikeras ingin tahu seru Ko Cheng Kim sambil menarik muka Benar, aku harus tahu Ko Cheng Kim menghela nafas panjang Katanya, aku khawatir kau tidak tahan Sebenarnya aku tidak ingin kau tahu persoalan ini Tanda petik Ayah sudah meninggal, Ho Toa Suheng pun sudah mati Peristiwa apalagi yang dapat membuat aku tidak tahan keluh Ho Giok yang sambil terisak Ai, sebenarnya aku tidak ingin kau tahu persoalan ini Lanjut Ko Cheng Kim Tapi kalau tidak ku katakan Kau pasti akan menuduhku membalas dendam karena sakit hati pribadi Baiklah, kalau kau memang ingin tahu Aku pun akan memberitahu secara terus terang Karena dia sebenarnya adalah mat-mat cebang samboan Pukulan batin kali ini benar-benar sangat besar dan berat Membuat Ho Giok yang limbung dan tidak sanggup berdiri tegak Setelah jatuh terduduk di lantai Seru Ho Giok yang dengan suara gemetar Toa Suheng, kau, apakah kau punya bukti kalau Kalau dia Tanda petik Setahun berselang, kalian bertempat tinggal di mana sebuah dusun nelayan di tepi sungai Song Hoa Kenapa kalian pergi ke wilayah kekuasaan bangsa Boan Har di Ko Cheng Kim Untuk menghindari pertemuan dengan orang-orang yang dikenal Jawab Ho Giok yang cepat Kengking si, aku minta kau yang menjawab Sumoy telah mewakili menjawab Kenapa kau minta aku untuk menjawab lagi Aku khawatir kau pun telah mengelabdobi dia Katakan terus terang Kenapa kau lari ke tempat itu Biar lebih aman dan menguntungkan bila bertemu dengan pembelimu Sekulum senyuman getir tersungging di ujung bibir kengking si Sementara sinar buas memancar keluar dari balik matanya Ternyata dugaanku tidak salah Serunya, Toa Suheng Rupanya kau memang sengaja mencari alasan untuk membunuhku Pertempuran sengit pun segera berkobar Kedua orang sesama perguruan itu terlibat dalam baku hantam yang amat seru Tolonglah, sementara waktu kalian jangan baku hantam dulu Pintah Ho Giok yang setengah menjerit Toa Suheng, aku ingin bicara denganmu Aku ingin bicara denganmu Tolong Sumoy, tidak usah memohon kepadanya Dia tidak bakal melepaskan aku Teriak kengking si Sementara Ko Cheng Kim menyahut setelah menghela nafas panjang Sumoy, kau masih belum percaya kalau dia orang jahat? Baiklah, bila ada pertanyaan yang kau ragukan, katakan saja Di tempat itu kami hidup sebagai nelayan Rakyat yang hidup dalam dusun yang sama pun hampir semuanya nelayan Ho Giok yang menerangkan Selama satu tahun penuh tinggal di situ Kami tidak pernah berjumpa dengan pejabat bangsa Boan biarpun hanya seorang Kalau dibilang di situ ada pembeli, dia hanya seorang pembeli yang membeli semua hasil tangkapan kami Untuk merekrut mat-mata, memang tidak perlu seorang pejabat resmi yang turun tangan sendiri Tidak banyak jumlah penduduk dusun itu, dia pun jarang sekali berhubungan dengan orang luar Aku tidak pernah menjumpai seseorang yang mencurigakan Bukankah di sana terdapat seorang lelaki kekar bermata segitiga dengan telinga yang besar? Kau kenal dia bukan? Orang itu bernama Huobuteou Dia seorang pembeli ikan di dusun kami Semua ikan hasil tangkapan kami diborong olehnya Ada apa dengan orang itu? Peristiwa itu terjadi pada setengah tahun berselang Setengah tahun berikut tiba-tiba orang itu menghilang bukan? Untuk sesaat Ho Giokian merasa terkejut bercampur ragu Tapi kemudian sahutnya juga Betul, konon pasar ikan di dusun itu sudah berganti pembeli lain Tapi aku tidak tahu kenapa mesti berganti orang Apalagi kami memang tidak suka mencampuri urusan orang Jadi tidak pernah menanyakannya Toa Suheng, apakah kau tahu siapa orang ini? Aku belum pernah bertemu orang ini Tapi tahu dengan jelas asal-usul dan posisinya Oh, siapa dia? Apa kedudukannya? Dia adalah salah satu jago tangguh dari aliran tiang pekasan Sebelum jadi pedagang ikan Kedudukannya semula adalah pengawal pribadi Nur Hachikon dari negeri Kim Diam-diam Ho Giokian merasa sangat terkejut Mimpi pun dia tidak menyangka kalau orang yang berwajah begitu jelek dan lucu Bahkan sepintas mirip seorang pedagang ikan biasa itu tidak lain adalah seorang jagoan tangguh yang berilmu tinggi Terdengar Ko Cheng Kim berkata lebih lanjut Tapi jabatan dia yang sesungguhnya adalah perekrut metu-metu yang diutus bangsa Boan Dia mendapat perintah khusus dari Nur Hachikon dan saat ini melakukan pergerakan di kota Raja Kerajaan Beng kita Untuk mempermudah dan memperlancar gerakannya Dia malah berganti nama dengan memakai nama bangsa Han Sekarang bernama Kwik Bu Toa Su Heng, sekalipun apa yang kau katakan itu benar, tapi apa sangkut lautnya dengan kami Kita memang sama sekali tidak tahu jabatan sebenarnya dari orang itu Tukas Ko Cheng Kim, kau pun mungkin tidak tahu, tapi Keng King Si tahu dengan jelas Kemudian sambil menatap Raja melawannya, dia membentak lagi Keng King Si, apakah sampai sekarang kau masih belum mau mengaku? Kau suruh aku mengaku apa lagi? Kenapa kau balik kemari setelah menyingkir jauh keluar perbatasan? Toa Su Heng, bukankah sudah ku jelaskan? Akulah yang mengajak dia balik Karena aku sudah hamil, karena aku kangen rumah Tanda petik Pipinya berubah jadi merah pada melantaran jengah Tapi demi menyelamatkan jiwa suami, dia tidak ambil peduli lagi dengan segala pantangan dan rasa malu Sumui, kau sudah ditipu olehnya, sepintas kelihatannya dia Balik karena permintaanmu, padahal alasan yang sebenarnya adalah karena dia telah menerima sepucuk surat rahasia dari Huobu Teowu Huobu Teowulah yang menyuruh dia balik kemari Dengan perasaan ragu bercampur kaget Ho Giokian berseru Masa ada surat rahasia seperti itu? Kenapa aku tidak pernah mendengar? Kenapa? Setajam mata pedang Ko Cheng Kin menatap lekat wajah Keng King Si Sahutnya ketus, tentu saja dia tidak akan mengatakan kepadamu Lalu sambil meninggikan suaranya dia melanjutkan Keng King Si, urusan sudah sampai di sini Seharusnya kau pun mengerti bahwa kelicikanmu tidak bakal berhasil mengelabdomi aku Berani kau mengatakan kalau tidak pernah menerima surat rahasia semacam ini Berani ku geledah sakumu Aku tahu surat itu akan kau gunakan sebagai tanda pengenal Jadi mustahil sudah kau bakar habis Kalau bukan berada dalam sakumu, pasti kau sembunyikan dalam buntalanmu itu Sewaktu berteduh dari hujan serangan tadi Buntalan yang selalu digembol Keng King Si itu diletakkan di bawah tonjolan batu yang berada di sisi tebing Dari mana Ho Giokian setiap saat dapat menyentuhnya Benar saja, begitu disinggung Paras muka Keng King Si kontan berubah hebat Tanpa sadar dia melirik sekejap ke arah buntalannya Kelihatannya Ho Giokian sudah termakan oleh perkataan itu Pikirnya, seandainya dia memang sudah sejahat apa yang dikatakan Toa Suheng Tidak seharusnya aku berusaha melindungi dia Berpikir begitu, sambil menggertak gigi dia segera membuka buntalan milik suaminya itu Begitu buntalan dibuka, benar saja, dia segera menemukan sepucuk surat Di atas surat itu tertulis Siaw terberada di kota raja dan beruntung berhasil merebut posisi tinggi Tidak tertutup kemungkinan suatu hari bisa mencapai jabatan terhormat Bila kakak berhasil menyelesaikan tugas besar, silakan datang ke kota raja untuk bersua Tertanda, tanpa nama Walaupun surat itu tidak dicantumkan nama seseorang Namun Ho Giokian dapat mengenalinya sebagai gaya tulisan Hu Abu T.O.U Di masa lalu, dia sering menjual ikan kepada Hu Abu T.O.U Malah dia pun sering membeli keperluan lain melalui orang ini Hingga tidak heran kalau dia banyak menerima buntulisan Hu Abu T.O.U dan mengenali tulisannya Begitu selesai membaca surat itu, sekujur badan Ho Giokian gemetar keras Tubuhnya menggigit bagaikan terperosok ke gudang es Tanyanya dengan nada gemetar, Su, surat ini Tanda petik Rasa panik dan takut yang diperlihatkan Kengking Si saat ini sudah tidak sehebat tadi Dibalasnya tatapan mata istrinya sambil berkata, surat itu memang benar-benar ada Aku tidak memberi tahu kepadamu karena ada alasan lain yang terpaksa Tapi aku yakin tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan dan normatik Tanda petik Sambil tertawa dingin Kho Cheng Kim segera menukas perkataannya yang belum selesai Kepada Ho Giokian, ujarnya, Sumui, sekarang kau sudah melihat dengan jelas bukan bahwa surat itu bukan surat biasa Kini surat sudah ada di depan mata, apakah kau masih curiga kalau perkataanku semua hanya bohong? Akan tetapi Ho Giokian masih nampak ragu dan penuh tanda tanya Tiba-tiba tanyanya sambil mengangkat wajah Toa Su Heng, bukankah kau mengatakan kalau tidak kenal Huo Bu Teo? Betul Aku memang belum pernah bertemu dengan orang itu Bentuk mukanya pernah ku dengar dari pembicaraan orang lain Urusan wajah hanya masalah kedua Yang membuat aku tidak habis mengerti adalah dari mana kau tahu kalau dia memberikan sepucuk surat untuk King Si Bahkan seolah-olah kau pun sudah mengetahui dengan jelas isi surat itu Kalau memang surat itu isinya sangat rahasia Tidak mungkin dia sembarangan memberitahukan kepada orang lain Kecuali terhadap sahabatnya yang paling karib Bukankah begitu? Belum tentu harus sahabat karibnya baru tahu isi surat itu Musuhnya pun dapat mengetahui isi surat itu Dengus Koceng Kim Dingin Apa maksud perkataanmu itu? Jangan lupa, ayahmu adalah Ji O Tai Hiap Di samping itu dia pun seorang tokoh pimpinan Bu Tong Pei Sekalipun dia tidak berada di kota raja Bukan berarti di kota raja tidak terdapat anak murid Bu Tong Pei Gerak-gerik Huabu T.O.U sangat mencurigakan Tidak lama setibanya di ibu kota Rahasia asal-usulnya sudah berhasil diketahui orang Maksudmu, ada anak murid Bu Tong Pei yang melaporkan rahasia Huabu T.O.U ini kepada ayah Mungkin saja rahasia asal-usulnya mudah diselidiki Tapi dari mana pula kau bisa mendapat tahu tentang rahasia surat itu? Dia bukan berhasil menyelidiki, tapi menyaksikan dengan matu kepala sendiri Kau tidak usah gugup atau panik, dengarkan dulu penjelasanku, kau pasti akan tahu dengan sejelasnya Surat itu dibawa pulang oleh seorang pembantu kepercayaan Huabu T.O.U Orang yang mendapat tugas mengawasi gerak-gerik Huabu T.O.U segera melakukan penguntitan secara diam-diam atas pembantu itu Hari ketiga setelah pembantu itu meninggalkan kota raja, dia berhasil ditangkap hidup-hidup Kalau memang pembawa surat itu sudah ditangkap anak murid Bu Tong Pei Kenapa surat ini bisa diantar sampai ke tangannya? Tanya Ho Giok Yan Tentu saja murid Bu Tong Pei itu tidak akan membunuh si pembawa surat Dia hanya menotok jalan darah Inhiat, jalan darah tersembunyi, di tubuh orang itu Apa akibatnya bila Inhiat tertotok? Rasanya aku tidak perlu menjelaskan lagi kepadamu bukan? Partai Bu Tong terkenal dengan ilmu totokan yang luar biasa Bila Inhiat seseorang sampai tertotok, maka akibatnya walaupun orang itu masih bisa bergerak seperti biasa Namun bila dia mencoba menghimpun tenaga dalam, maka perutnya akan kesakitan seperti disayat pisau Bila Inhiat sudah tertotok, maka luka dalamnya kian hari kian bertambah dalam Jika selewat tujuh hari belum ada murid Bu Tong Pei yang membantu membebaskan pengaruh totokan orang itu Maka dia akan tersiksa dan kesakitan setengah mati sebelum akhirnya mati secara mengenaskan Tentu saja Ho Giok yang memahami persoalan itu, katanya kemudian Jadi dia memang sengaja dibiarkan hidup agar orang itu bisa berlagak Tidak ada kejadian apa-apa dan tetap mengantarkan surat Betul, kalau tidak berbuat begitu, mana mungkin bisa memancing murid murtad ini masuk perangkap? Siapakah anggota Bu Tong Pei yang kau maksud Ting Susyok? Yang dimaksud sebagai Ting Susyok adalah Sem Sute dari Ho Ki Bu, ayah Ho Giok Yan Orang itu bernama Ting Imho, sekalipun ilmu silat yang dimiliki Ting Imho masih kalah jauh dibandingkan kung fu kakak seperguruannya Namun dia terkenal sebagai seorang jagoan Bu Tong Pei yang cerdas dan banyak akal Kenapa Ting Susyok harus mengeluarkan tenaga begitu besar untuk memancing King Si balik kemari? Pertama, dia masih belum tahu secara pasti apakah King Si sudah bertekad akan mengkhianati perguruan atau tidak Dia hanya khawatir termakan oleh rencana busuk lawan yang sengaja diatur Begitu, bagianya membersihkan nama baik perguruan merupakan wawenang suhu, maka dia tak ingin mencampurinya Tapi tidak disangka kejadian ini mengalami perubahan yang luar biasa Perubahan itu sama sekali di luar dugaannya Walaupun si murid murtad berhasil dipancing balik Namun suhu justru tewas dicelakai murid durhaka itu Aku tidak pernah mencelakai suhu, teriak Ken King Si keras Surat itu pun bukan surat pengantarku untuk menjadi macu-macu bangsa Buan Aku berani bersumpah Tanda petik He he, siapa yang percaya dengan sumpah palsu mu EJ Ko Cheng Kim Sambil tertawa dingin, di tengah senyuman dinginnya dia kembali menatap wajah Ho Giok Yan Ho Giok Yan sendiri pun tidak berani mengatakan Aku percaya, meskipun begitu, dalam hati kecilnya dia masih tetap setengah percaya setengah tidak Sehabis menghindari tatapan matu-ko Cheng Kim yang dingin sadis, ujarnya lirih Aku masih mempunyai satu pertanyaan yang meragukan Katakan saja Si pengantar surat adalah orang kepercayaan Huo Bu Teo Sementara Ting Su Suok pun tidak membunuhnya Kenapa dia tidak balik melaporkan kejadian ini kepada Huo Bu Teo Maksud perkataannya adalah jika Huo Bu Teo sudah mengetahui kejadian ini Semestinya dia akan berusaha untuk mengabarkan peristiwa ini kepada Keng King Si Dan mana mungkin Keng King Si mau mengantar diri masuk perangkap? Sumoi, jalan pikiranmu sungguh terlalu kekanak-kanakan selako Cheng Kim Mohon Toa Su Heng memberi petunjuk Betul, perkataan seorang lelaki sejati harus ditaati Tapi itu pun tergantung kepada siapa kita berjanji Janji terhadap seorang Sahabat tentu berbeda sekali dengan janji terhadap musuh Berarti Ting Su Suok tidak pernah membebaskan totokan jalan Darahnya Mana mungkin Ting Su Suok membiarkan orang semacam itu hidup lebih lama? Begitu dia melangkah pergi meninggalkan dusun itu Ting Su Suok segera menghabisi nyawanya Lantas di mana Ting Su Suok sekarang? Seperti yang aku katakan tadi Telah terjadi banyak perubahan setelah peristiwa itu Mungkin yang sama sekali tidak terduga oleh Ting Su Suok adalah Dia justru mati terbunuh lebih dulu sebelum ayahmu dibunuh orang Apa? Ting Su Su Suok juga terbunuh? Aku sendiri pun baru mendapat berita ini pagi tadi Sekembali ke kota Raja Ting Su Su Suok ditemukan tewas terbunuh Tidak ditemukan bekas luka di sekujur badannya Tapi bagi jagoan silat yang berpengalaman Semua orang dapat melihat kalau dia tewas karena terkena pukulan Hang Lui Chiang Pukulan angin guntur Dari aliran tiang pekasan Untuk sesaat Ho Giok yang berdiri termangu Bukan saja dia merasa sedih karena Su Su Suoknya mati terbunuh Yang lebih penting lagi adalah satu-satunya sisa harapan yang dia miliki Berharap perkataan Ko Cheng Kim tidak benar 100% Kini ikut pupus dengan kejadian itu Ting Su Su Suok telah mati terbunuh Kemana dia harus mencari saksi lain? Tampaknya Ko Cheng Kim dapat membaca jalan pikiran gadis itu Katanya dingin Ting Su Su Suok mampir ke rumah kita lebih dulu sebelum balik ke Kota Raja Apalagi isi surat itu hanya beberapa baris Sekilas pandang dia sudah menghapalkan di luar kepala Maka waktu bertemu ayahmu Dia langsung membeber isi surat itu Waktu itu aku pun berada di samping Su Hu Siaw terberada di Kota Raja dan beruntung berhasil merebut posisi tinggi Tidak tertutup kemungkinan suatu hari bisa mencapai jabatan Terhormat Bila kakak berhasil menyelesaikan tugas besar Silakan datang ke Kota Raja untuk bersua Benar saja, dia pun dapat menghapal isi surat itu di luar kepala Sepatah kata pun tidak ada yang salah Berhasil menyelesaikan tugas besar? Bukankah tugas besar itu tidak lain menunggu kelahiran keturunan kalian Ko Cheng Kim sama sekali tidak mengendorkan tekanannya Dengan bertanya kepada Seng Sumui Lalu, lalu menurut kau Apa, apa yang dimaksud suara Ho Giok yang semakin gemetar? Masa perlu aku jelaskan Seharusnya kau bisa berpikir sendiri Mengkhianati perguruan demi mencari kedudukan Tentu saja yang paling penting lagi adalah menyelamatkan diri Maksud perkataan ini sudah jelas sekali Lantaran kuatir suhunya melakukan pembersihan terhadap murid yang berhianat Maka Kengking si turun tangan lebih dahulu menghabisi nyewa suhunya Sebenarnya analisa ini sangat masuk akal dan gampang dicerna Namun bagi Ho Giok Yan, mana mungkin dia bisa menerima kenyataan yang begitu sadis dan kejam? Tidak, tidak Sekalipun dia telah salah jalan Aku tidak percaya kalau dia berani membunuh ayahku Sayang, biar tidak percaya pun mau tidak mau Dia harus percaya juga Sebab sekarang dia sudah tidak dapat menemukan alasan apapun untuk membantah pernyataan Ko Cheng Kim Kengking si akhirnya sambil menggertak gigi dia berseru Aku, aku benar-benar telah salah menilaimu Kau, kau Apa lagi yang ingin kau katakan? Adik Yan Kengking si tertawa getir Kalau kau pun tidak percaya lagi kepadaku Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa lagi Cuma Tanda petik Cuma kenapa bentak Ko Cheng Kim? Toa Su Heng, tolong beri aku waktu 10 hari Setelah sampai batas waktunya Aku pasti akan balik kemari dan menerangkan semua duduk persoalan dengan sejelasnya kepada kalian Perkataan itu mengandung dua arti yang berbeda Pertama, pada saat dan kondisi sekarang dia merasa tidak leluasa untuk menerangkan duduk persoalan yang sebenarnya Kedua, ketika dia memohon kepada Ko Cheng Kim Istilah yang digunakan adalah kalian Tentu saja dia berharap istrinya bisa ikut memaklumi akan kesulitannya Diam-diam Ho Giok Yan memperhatikan sorot matanya Dengan cepat dia dapat merasakan kepedihan hati yang dialami suaminya Tapi dibalik kepedihan sama sekali tidak terselip perasaan malu atau tidak senang Malah sebaliknya menyongsong tatapan matanya dengan pasrah Satu ingatan segera melintas dalam benak perempuan itu Pikirnya, orang yang telah melakukan kesalahan atau perbuatan yang memalukan Tidak mungkin berani membalas tatapanku dengan pasrah Jangan-jangan dia memang menyimpan kesulitan Yang susah dijelaskan Tapi sekarang posisi kengkingsi Dari suami telah berubah menjadi tersangka pembunuh ayahnya Dalam keadaan seperti ini bagaimana mungkin dia bisa mengabulkan permintaannya itu? Tanpa sadar sorot matanya dialihkan ke wajah Ko Cheng Kim Sambil tertawa dingin Ko Cheng Kim segera berkata Kau tidak bakal balik lagi kemari Anak kecil saja tidak percaya apalagi kami Hehehe, setelah menghabisinya wasuhu, kau masih ingin berusaha meloloskan diri Perhitunganmu sungguh kelewatan Bila aku mesti melepas kau pergi dari sini Arwah suhu di alam bakapun tidak akan mengampuni diriku Sudah jelas perkataan ini pun sengaja ditujukan pada Ho Giok Yan Dalam keadaan begini, apalagi yang bisa dikatakan perempuan itu? Akhirnya sambil mengeraskan hati dan menggigit ujung bibir Ujarnya dengan suara gemetar Toa suheng, seharusnya akulah yang berkewajiban membalas dendam sakit hati ayahku Tapi hari ini, terpaksa, terpaksa aku harus minta bantuanmu Sereet, diiringi desingan angin tajam Ko Cheng Kim telah melolos pedangnya sambil melancarkan sebuah tusukan kilat ketubuh Heng King Si Sementara Ho Giok Yan menutup wajah sambil menangis terisak Traang, dengan cekatan kengking si menangis datangnya tusukan kilat itu Tiba-tiba ujarnya sambil menghela nafas panjang Toa suheng, padahal sudah kuduga kalau kau memang tidak sabar ingin menghabisi nyawaku Aku tahu, kau sudah sangat lama menantikan kesempatan ini Bukankah begitu Toa suheng? Aku ingin membunuhmu karena ingin membalas dendam atas kematian suhau Siapa bilang aku melakukan ini karena urusan pribadi tukas Ko Cheng Kim Gusar Kau telah membunuh suhu, membunuh Ho Liang Jangan salahkan kalau aku pun tidak akan memberi muka kepadamu Sementara berbicara, secara beruntun dia telah melancarkan serangan berantai Ancaman pedangnya makin lama semakin cepat 72 jurus ilmu pedang berantainya dilancarkan bagaikan deru angin topan Sereoet, desingan tajam membelah bumi Tau-tau bahu kengking si sudah termakan satu tusukan Meski tidak sampai melukai tulangnya Namun darah segar bercucuran keluar dengan derasnya Ho Giok Yan melengos ke arah lain Dia tidak tega menyaksikan adegan itu Terdengar kengking si berseru lagi dengan nyaring Toa Su Heng, sebenarnya tidak patut aku bertarung melawanmu Tapi aku tidak ingin membiarkan putraku lahir tanpa ayah Bagaimanapun aku tidak akan mati dengan metameram sebelum dapat menyaksikan putraku Toa Su Heng, kalau kau memang bersih keras Ingin membunuhku, jangan salahkan kalau aku pun tidak akan mengalah lagi Hektometer, siapa suruh kau mengalah? Kalau memang merasa hebat, kenapa tidak sekalian bunuh diriku juga? Suara bentrokan senjata kembali bergemas silih berganti Tiba-tiba terdengar dengusan tertahan Kengking si mundur dengan sempoyongan Kelihatan sekali kuda-kudanya tergempur dan dia berdiri dengan gontai Kena bentak ko cengkim nyaring Pedangnya bagai gelombang samudera menggulung tiba dengan hebatnya Langsung membabat pinggang lawan Serangan ini dilancarkan secepat sambaran petir Bahkan dilontarkan di saat kengking si belum sempat berdiri tegak Dalam anggapan ko cengkim Babatan mautnya kali ini paling tidak akan berhasil mematahkan dua kerat tulang iga lawan Siapa sangka meski tubuh kengking si nampak gontai Seolah-olah tidak sanggup berdiri tegak Namun ketika dia melakukan putaran dengan gerakan melingkar Tau-tau ancaman maut dari kakak seperguruannya telah berhasil dihindari Ko cengkim mendengus dingin Pikirnya tidak disangka baru berpisah satu tahun Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki bajingan cilik ini telah mengalami kemajuan pesat Hektometer, tapi sayangnya, biar ilmu meringankan tubuhmu lebih hebat Jangan harap bisa menandingi 72 jurus serangan berantai ku Benar saja, baru dua puluhan jurus serangan yang dia gunakan Sekujur tubuh kengking si sudah terkurung di balik bayangan serangannya Kena sekali lagi ko cengkim membentaknya ring Pedangnya berputar satu lingkaran Lalu dengan gaya bacokan sebilah kuanto, dia bacok batok kepala lawannya kuat-kuat Inilah jurus lipit Hoasan, membacok lurus bukit Hoasan Salah satu jurus andalan ko cengkim untuk menghabisi nyawa lawannya Dengan pedang sebagai golok, bacokannya keras, ganas dan mematikan Dalam perkiraannya, tenaga dalam yang dimilikinya masih satu tingkat lebih hunggul daripada lawan Berarti bagaimanapun usaha kengking si untuk menangkis Mustahil adik seperguruannya berhasil membendung ancaman itu Siapa tahu di saat tenaga serangan pedangnya sudah mencapai puncaknya Ketika mati senjata tinggal tujuh inci dari batok kepala lawan dan segera akan membelah batok kepalanya Tau-tau kengking si memutar ujung pedangnya dengan membentuk gerakan satu lingkaran Entah bagaimana tahu-tahu serangan yang mahadasyat itu telah berhasil dipunahkan begitu saja Ko cengkim sangat terperanjat Pikirnya, rasanya aku belum pernah melihat jurus pedang ini Dari mana dia mempelajarinya? Sebagai mana diketahui, ko cengkim adalah murid pertama Ketika kengking si masuk perguruan pertama kalinya Selama dua tahun pertama dia malah pernah mewakili suhunya mengajarkan ilmu silat kepadanya Kemudian walaupun kengking si dibimbing langsung oleh suhunya Namun sebagai suheng, mereka masih sering berlatih bersama Tentu saja dia pun memikul tanggung jawab sebagai pembimbing dan pengawasnya Oleh sebab itulah posisi ko cengkim boleh dibilang masih terhitung setengah guru kengking si Tapi sekarang ternyata kengking si dapat menggunakan jurus serangan yang selama hidup belum pernah disaksikan olehnya Tidak aheran dia dibuat terkejut bercampur keheranan Siapa sangka kejadian mencengangkan justru masih ada di bagian belakang Begitu kengking si memutar posisi pedangnya, jurus serangan yang digunakan pun sama sekali berubah Tampak gerak serangan pedangnya berputar bagai lingkaran Sebentar dia bergerak melingkar di timur, kemudian membuat lingkaran di sisi barat Lingkaran besar, lingkaran kecil, dalam lingkaran terdapat lingkaran lain Betapa hebat dan ganas serangan yang dilancarkan ko cengkim Ternyata semuanya punah dan terbendung oleh gerak lingkaran itu Betapapun hebatnya gerak serangan yang digunakan Nyaris tidak satu pun mampu memperlihatkan keampuhannya Yang lebih aneh lagi adalah gerak melingkar yang dilakukan kengking si Seolah memiliki daya sedot yang kuat, lambat laun tanpa disadari Gerak serangan pedangnya pun bergeser dan bergerak mengikuti gerakan lawannya Ketika tidak mendengar suara bentrokan senjata Ho Giokian pun merasa keheranan Tanpa terasa dia membuka matanya kembali untuk menonton Terkejut bercampur curiga Tidak tahan ko cengkim membentaknya ring Oh, rupanya selama di wilayah Liao Tong Kau sudah belajar dari perguruan lain Tidak aheran berani amat menghianati perguruan sendiri Hektometer, percuma kau jadi Chiang Bun Su Heng Jenge Kengking si sambil tertawa dingin Apa maksud perkataanmu itu? Dalam pada itu Ho Giokian telah berseru tertahan Toa Su Heng, ilmu pedang yang diagunakan adalah ilmu pedang perguruan sendiri Seakan baru menyadari akan sesuatu Kau Ceng Kim berteriak keras Bu, bukankah ilmu itu adalah Tai Hek Kiam Hoat perguruan kita? Menurut pendapatku, rasanya memang begitu Ternyata perguruan Bu Tong Pei memiliki dua macam ilmu pedang yang menggetarkan sungai Telaga Yang pertama adalah 72 jurus ilmu pedang berantai Jit Cap Ji Jiun Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat Dan yang lain adalah ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat Ilmu pedang yang seringkali dijumpai dalam dunia persilatan adalah ilmu pedang Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat Sedangkan mengenai Tai Hek Kiam Hoat, jangan lagi umat persilatan, bahkan anggota perguruan sendiri pun Khususnya dari kalangan murid preman, jarang atau malah tidak pernah melihatnya Tentu saja dalam hal ini ada penyebabnya Sebagaimana diketahui, ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat merupakan ilmu pedang yang diciptakan Tio Sam Hong Chowosu pendiri Bu Tong Pei di masa tuanya Berhubung ilmu pedang ini mengandung inti sari yang sangat mendalam dengan perubahan yang tidak terkirakan Maka setiap orang yang ingin mempelajari ilmu pedang itu harus memiliki dasar tenaga dalam yang kuat Di samping tentu saja orang itu harus memiliki bakat yang bagus Oleh karena itulah setiap anak murid Bai Tong Pei diwajibkan mempelajari dulu ilmu pedang Jit Cap Ji Jiulian Hoan Toh Beng Kiam Hoat Bila ilmu itu telah berhasil dikuasai, barulah atas bimbingan suhunya, mereka mulai mempelajari ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat Karena ilmu itu diwariskan atas dasar bakat, sudah barang tentu tidak setiap orang dapat mempelajarinya Ho Kibu, ayah Ho Giok yang termasuk jago silat yang mengerti ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat Tapi karena pertama, murid paling besarnya belum berhasil menguasai ilmu pedang Jit Cap Jiulian Hoan Toh Beng Kiam Hoat Dengan sempurna maka dia tidak ingin muridnya naik tingkat secara tidak semestinya Kedua, dia pun ingin mentaati peraturan perguruan dengan membiarkan anak muridnya berkelana dulu dalam dunia persilatan Kemudian secara diam-diam menilai tingkah laku dan sifatnya, di saat dia menganggap seseorang sudah saatnya menerima, ilmu itu baru diwariskan Untuk menghindari muridnya panik atau kesemsem, biasanya dia melatih ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat di tengah malam buta Berlatih seorang diri di ruang belakang Sayang, biarpun dia melarang muridnya melihat, bukan berarti putrinya tidak mengetahui hal itu Maka dia hanya bisa memperingatkan putrinya agar tidak menuntut belajar secara tidak lazim Belajar silat memang harus berurutan menurut tingkatan Itulah sebabnya Ho Giyo yang hanya mengenal ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat, tapi tidak mengerti ilmu pedang itu Kalau mengerti saja tidak, mana mungkin bisa menggunakannya Berubah hebat paras muka Ko Cheng Kim begitu tahu ilmu pedang yang digunakan Kengking Si adalah Tai Hek Kiam Hoat Pikirnya, kelihatannya saja suhu tidak begitu menyukai bocah keparat itu Tidak disangka secara diam-diam-diam malah mewariskan Tai Hek Kiam Hoat kepadanya Hektometer Aku adalah Chiang Bun Tecu, murid paling tua Ku sangka suhu pasti akan mewariskan semua ilmu simpanannya kepadaku Tidak disangka ternyata suhu pilih kasih Terbakar rasa iri yang menggelora, tanpa berpikir apakah kemampuannya mampu mengalahkan sutenya atau tidak Kembali dia merangsak maju sambil melepaskan serangkaian serangan berantai Secara tiba-tiba Kengking Si bisa menggunakan ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat Bukan cuma Ko Cheng Kim yang dibuat tercengang, Ho Giyo yang sendiri pun terheran-heran dibuat nfa Sama seperti Ko Cheng Kim, sebelum kejadian hari ini Ho Giyo yang juga tidak tahu kalau Kengking Si telah menguasai ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat Dalam sangkaan Ko Cheng Kim, suhunya pasti pilih kasih dengan mewariskan ilmu itu secara diam-diam kepada sutenya Tapi, andai kata benar-benar ada kejadian seperti itu, mungkinkah Seng Ayah juga mengelabui putri sendiri? Berulang kali Ko Cheng Kim melancarkan serangan berantai, mati-matian dia merangsak maju Tapi setiap serangan dan desakan yang dilancarkan, hampir semuanya berhasil dipatahkan oleh gerakan Pedang Kengking Si Sayangnya, biarpun tekanan yang dialami Kengking Si bertambah ringan dan enteng Tekanan batin Ho Giyo yang justru makin lama semakin berat Dari mana dia mempelajari ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat? Kenapa dia selalu merahasiakannya kepadaku? Di antara sepasang suami istri memang tidak seharusnya ada rahasia Tapi sekarang, Ho Giyo yang menemukan persoalan yang dirahasiakan suaminya bukan hanya satu saja Selama ini dia pun merahasiakan surat yang dikirim Huobu TOU kepadanya Semalam, lagi-lagi dia keluar kamar pergi menjumpai seseorang Siapa yang dia jumpai? Tidak pernah hal ini dia jelaskan kepada istrinya Dan sekarang ditambah lagi dengan ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat Ho Giyo yang betul-betul tercengang, terperangah dan penuh curiga Ai, berapa banyak lagi rahasia yang dialakukan untuk mengelabui diriku? Betul sampai sekarang dia masih tidak percaya bahwa Kengking Si adalah pembunuh ayahnya Tapi membayangkan suaminya selama ini banyak mengelabui dirinya Banyak persoalan yang sengaja dirahasiakan terhadap dirinya Hal ini sudah cukup membuatnya bersedih hati Cukup membuatnya jengkel, marah dan mendongkol Mendadak perutnya terasa amat sakit Pukulan batin telah membuat kondisi badannya tidak berimbang Atau karena masalah lain, kandungannya tiba-tiba saja terasa bergerak Rasa sakit yang makin lama makin menjadi membuat perempuan ini tidak sanggup menahan diri Biarpun dia belum berpengalaman melahirkan Tapi dia segera sadar rasa sakit itu merupakan pertanda datangnya saat persalinan Dalam pada itu, setiap kali Kengking Si mundur satu langkah Dia berhasil memunahkah satu serangan maut yang dilancarkan Seng Suheng Dan kini dari posisi bertahan sudah berubah jadi posisi menyerang Saat itu Koceng Kim sedang melancarkan serangan dengan jurus Ki Hwe Liao Tian Mengangkat obor menerangi langit Gerakan pedang membentuk setengah lingkaran busur seketika berhasil mebelanggu senjata itu hingga tidak mampu bergerak Suheng bentak Kengking Si nyaring Kalau kau tidak segera lepas tangan, jangan salahkan kalau aku tidak kenal ampun Asal dia melanjutkan gerakannya dengan setengah lingkaran busur lagi, niscaya lengan milik Koceng Kim akan terpapas kutung Pada saat itulah dia mendengar suara rintihan Ho Giok Yan yang sedang mengerang kesakitan Adik Yan, kenapa kau dengan perasaan terkejut Kengking Si menegur? Aku mohon, aku mohon, kalian jangan berkelahi lagi pinta Ho Giok Yan sambil merintih Aku, aku hampir mati, aduh, cepat tolong aku Suara rintihan tiba-tiba terputus di tengah jalan, menyusul kemudian terdengar suara tangisan orok yang amat nyaring Tangisan orok yang baru lahir dari rahim ibunya Bukan kematian, tapi kelahiran, seorang anak telah lahir Kengking Si terkejut bercampur girang, tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya lagi dia memburu kehadapan seng istri Dengan pedang dia potong tali pusar rorok itu, lalu membopongnya Haah, seorang bayi lelaki teriaknya ke girangan Di saat rasa gembira dan kaget bercampur aduk dalam hati itulah mendadak dia merasakan hawa dingin yang sangat membekukan Rasa dingin membekukan yang merasukah hingga ke tulang sum-sum Ternyata ujung pedang milik Kengking telah menusuk dari punggungnya hingga tembus ke jantungnya Menyusul kemudian terdengar suara Koceng Kim yang lebih dingin membekukan daripada mata pedang berkemandang Sumoi, jangan kesalahkan aku telah membunuhnya, dia tidak pantas menjadi ayah anak itu Ho Giok yang terduduk kaku bagai patung batu, dia seolah tidak mendengar ucapan Koceng Kim Bahkan jalan pikiran pun ikut membeku kaku Dalam waktu sekejap, seluruh otak, seluruh pikirannya seolah-olah kosong melompong, tiba-tiba saja jadi kosong dan putih bersih Tusukan pedang itu datang sangat cepat, tampaknya Kengking si sendiri pun masih belum sadar akan peristiwa yang telah menimpa dirinya Dia hanya berjongkok dengan wajah bingung, lalu tubuhnya gontai dan perlahan-lahan roboh ke tanah Bayi laki itu masih dipeluknya erat-erat Ketika bayi itu menyentuh permukaan tanah, pantatnya segera terluka karena gesekan pasir dan batu Sekali lagi suara tangisan Orok berkumandang memecah keheningan Sambil membungkukan badan, Koceng Kim menepis tangan Kengking si yang sedang memegang tubuh Orok itu Setelah berhasil merebut bayi itu, ujarnya dingin, sudah ku beri kesempatan untuk melihat kelahiran anakmu, sekarang kau bisa mati dengan meram Jangan salahkan aku, toh kau sendiri yang berkata begitu Ho Giok Yan seakan baru tersadar kembali dari mimpi buruknya karena suara tangisan bayinya, segera jeritnya, berikan kepadaku, berikan kepadaku Adik Yan, bisik Koceng Kim sambil tertawa paksa, coba lihat, Orok ini mirip sekali denganmu Tiada cucuran air matu di wajahnya ketika Ho Giok Yan menerima kembali bayinya, tapi nada suaranya justru jauh lebih pilu, jauh lebih mengenaskan daripada suara tangisan Oh, anakku yang bernasib malang, begitu lahir kau telah kehilangan ayah, kehilangan ibu Tanda petik Sumoi, jangan berpikir sembarangan buru-buru Koceng Kim menukas Dengan penuh kasih sayang Ho Giok Yan mencium mesra pipi lembut bayinya, kemudian katanya lagi Suko, aku bersalah kepadamu Maukah kau kabulkan satu permintaanku? Apapun permintaanmu, pasti ku kabulkan Aku percaya kau pasti akan membalas dendam bagi kematian ayahku, karenanya aku tidak ingin minta kepadamu untuk membalas dendam atas terbunuhnya ayah Permintaanku ini Mungkin akan jauh lebih sulit daripada tugas balas dendam Katakan saja, sesulit apapun, pasti akan ku laksanakan dengan sepenuh tenaga Bagus, hatiku sangat lega mendengar janjimu itu Aku mohon, rawatlah anak ini baik-baik, rawatlah dia hingga dewasa Sumoi, aku pasti akan bantu kau merawat bocah ini Apalagi sebenarnya kita adalah Adalah, bila kau tidak keberatan, aku berharap kau mau mengabulkan permintaanku Biar aku menjadi ayah dari bocah ini Ho Giokian tertawa getir Benar, aku memang tidak bisa jadi istrimu, aku hanya berharap kau bisa menjadi ayah bocah itu bisiknya Sepintas perkataan itu terdengar amat bersahaja dan tidak ada yang aneh, padahal belum tentu arti sebenarnya begitu Terdengar Ho Giokian berkata lebih lanjut Boleh saja kau merahasiakan identitas ayah aslinya Tapi bila tidak keberatan, tolong berikan nama untuk bocah itu, ehm, panggil saja dia Giokeng Giokeng Bukankah nama ini merupakan penggabungan nama Kengking Si dan Ho Giokian? Tidak usah Ho Giokian melukis kaki di gambar ular pun Kho Cheng Kim sudah menangkap arti sebenarnya nama itu Sekalipun perempuan itu tidak berharap si bocah tahu nama sebenarnya dari Seng Ayah Namun nama yang dia berikan, bagaimanapun tetap mengandung kenangan kedua orang tuanya Bila dibayangkan lebih mendalam, bukankah nama itu terkandung juga luapan perasaan cintanya terhadap Kengking Si? Semakin terbukti bahwa dia sama sekali tidak memandangnya sebagai musuh besar pembunuh ayahnya, dia masih mengakuinya sebagai suami Kecut juga perasaan hati Kho Cheng Kim setelah mendengar perkataan itu, sudah barang tentu dia pun menangkap apa yang dimaksud kalau tidak keberatan dari sumuinya itu Perasaan Kho Cheng Kim saat ini amat kalut, namun dalam situasi seperti ini, sanggupkah dia menegur perempuan itu? Sambil tertawa paksa katanya, nama yang kau usulkan sangat bagus, tapi jika kau bisa mendidik dan membimbingnya sendiri, mungkin akan jauh lebih baik lagi Aai suara Ho Giok Yan makin lama makin lirih, ternyata hidup itu menderita, maafkanlah aku karena harus menyerahkan semua kerepotan kepadamu Aai suko, terlalu banyak aku berhutang kepadamu, bahkan sebelum mati pun harus, harus Tanda petik Sumui, kau kau harus hidup terus jerit Kho Cheng Kim keras Tapi sayang sudah terlambat, belum selesai perkataan Ho Giok Yan diucapkan, tubuhnya sudah roboh ke dalam pelukannya dan Tewas Di saat dia memejamkan metu untuk terakhir kalinya, bocah itu sudah terlepas dari genggaman, pandangan matanya yang terakhir adalah di saat melihat Kho Cheng Kim menerima sodoran bocah itu Semua isi alam jagad, seluruh isi kolong langit, semuanya seakan jadi hening, jadi sepi Di atas tanah terbujur kaku jenazah Ho Liang, ada pula jenazah Keng King Si, dan sekarang ditambah pula dengan sesosok mayat lain, jenazah Ho Giok Yan Satu-satunya suara yang kedengaran hanya suara tangisan si O Rok yang tidak berdosa Sambil membopong bayi itu, Kho Cheng Kim berdiri dengan kening berkerut Aai Membesarkan si bocah hingga dewasa? Masalahnya tidak segampang itu, merepotkan saja Bayi itu masih menangis, mulai menjakar wajah sendiri Kho Cheng Kim pun termangu, dia hanya bisa mengawasi wajah si bocah dengan pandangan mendelong Bocah yang baru lahir memang sulit untuk dibedakan apakah lebih mirip wajah ayahnya atau lebih mirip wajah ibunya Aha Bocah ini putra Keng King Si, tapi dia pun darah daging Ho Giok Yan Entah karena keterkaitannya dengan seseorang atau memang pada dasarnya bocah itu memang menyenangkan, tanpa sadar sikapnya pun telah berubah seolah-olah dia memang ayah kandungnya, rasa kasih, rasa sayangnya terhadap bayi itu pun bertambah besar Sudah, kap, kap, jangan menangis, jangan menangis, sayang, oh oh oh, sayang bisiknya dengan penuh kasih sayang Dia mulai menepuk, menggoda dan meninabobokan si bayi dengan penuh kemesraan Tapi bocah itu masih juga menangis terus Masih banyak pekerjaan yang harus dialakukan, tapi persoalan paling penting sekarang ini adalah bagaimana menempatkan si bocah itu di suatu tempat yang aman Dia tidak tahu apakah bayi yang baru lahir bisa menunjukkan rasa lapar, tapi bagaimanapun dia toh mesti mencari sesuatu untuk diberikan kepada bayi itu Apalagi dia pun tidak bisa membiarkan bayi itu telanjang menahan terpaan hawa dingin yang mengigilkan Untung saja orang yang bepergian jauh biasanya selalu membawa bekal air dan makanan Dari sisi tubuh Ho Giok Yan, Ko Cheng Ki berhasil menemukan kantung air yang dibawa Isi air masih ada setengah, dia pun menuang sedikit lalu dilolohkan ke mulut si bayi Kasihan benar kau, bisiknya sambil tertawa getir, baru lahir tapi tidak bisa mengisap susu ibu Terpaksa anggap saja air ini sebagai susu ibu Benar saja, setelah diberi air sedikit, bayi itu pun berhenti menangis, GB1 Tentu saja air tidak bisa menggantikan susu ibu, apalagi bayi itu lahir belum cukup umur, kecil, kurus lagi, benar-benar mengenaskan Ko Cheng Kim tidak punya pengalaman menyusui bayi, dia pun tidak tahu kalau bayi yang dilahirkan belum cukup umur membutuhkan susu ibu untuk menopang hidupnya Seandainya bukan susu ibu kandungnya pun paling tidak harus ada susu dari perempuan lain Hujan telah berhenti, suasana senjap pun lambat laun menyelimuti angkasa Kabut tipis mulai muncul dari kaki bukit dan menyelimuti permukaan Tiba-tiba seperti teringat akan sesuatu, dia segera berseru, ha, bukankah di depan mati sudah ada seorang ibu? Kenapa tidak terpikirkan olahku sejak tadi? Di bawah bukit hidup sepasang suami istri muda, suaminya bernama Lan Kausan, seorang pemburu, sedang istrinya sangat rampil melakukan pekerjaan kasar Dia terhitung seorang wanita yang kuat dan bertenaga Lanto Aso kebetulan baru melahirkan seorang putri beberapa hari berselang Ko Cheng Kim kenal baik suami istri itu, bahkan suatu kali pernah membantu Lan Kausan membunuh seekor harimau putih Yang buta sebelah matanya Kala itu, walaupun senjata Trisula Lankasan berhasil menghujam tubuh harimau itu Tapi kulit badan Seng Harimau yang tebal dan kasar membuat hewan liar itu semakin buas Setelah terluka parah, andai kata Ko Cheng Kim tidak datang tepat waktu dan menyelamatkan jiwanya Mungkin dia sudah tewas diterkam Seng Harimau Kembali Ko Cheng Kim berpikir, Lanto Aso bertubuh sehat dan kuat Rasanya lebih dari cukup air susunya untuk menyusui dua orang bayi Lanto Ako termasuk orang jujur yang bisa dipercaya Terlepas aku pernah melepas budi kebaikan kepadanya Dia pun masih terhitung sahabat karikku semenjak kecil Aku percaya dia pasti akan bantu aku merahasiakan kejadian ini Begitu selesai mengambil keputusan, dia pun mengambil satu setel pakaian dari dalam buntalan milik Teng King Si dan dibungkuskan ke tubuh Seng Bayi Kemudian dengan terburu-buru dia beranjak pergi untuk mencari Lankasan Persis seperti apa yang diduganya semula, permintaannya langsung disanggupi Lankasan berdua Ko Cheng Kim pun mengarang sebuah cerita untuk mengelabdobi kejadian Dan sebenarnya, dia mengaku telah menemukan seorang bayi yang dibuang orang di tepi gunung Orang polos yang selama hidup tidak pernah berbohong ini pun segera menyanggupi permintaannya Mereka berjanji, setelah bocah itu berusia enam tujuh tahun, Ko Cheng Kim baru akan datang untuk mengajaknya pergi Pulang pergi tidak sampai sepuluh li, selepas dari rumah keluargalan, Ko Cheng Kim balik kembali ke tempat semula Saat itu langit belum gelap, segala sesuatu masih sama seperti sebelum dia pergi dari situ Kalau dibilang ada perbedaan, maka perbedaan itu kecil sekali Sewaktu tadi dia meninggalkan tempat itu, jenazah Ho Giok Yan Dan Keng Kim si terbujur kaku di dua tempat yang terpisah, meskipun selisih jarak itu tidak terlampau jauh Tapi sekarang, jenazah mereka berdua nyaris berjajar dan berhimpitan satu sama lainnya Salah satu tangan Ho Giok Yan menggenggam tangan Keng Kim si yang terjulur ke depan Apakah waktu itu mereka berdua belum mati sungguhan? Atau karena ada orang yang telah menggeser posisi jenazah itu? Tidak ditemukan bekas jejak kaki asing di atas tanah Ko Cheng Kim juga percaya mustahil ada orang yang akan melakukan perbuatan yang membingungkan semacam itu Maka dengan kening berkerut dia pisahkan kembali genggaman tangan kedua jenazah itu Lalu dengan menggunakan sekop yang baru dipinjam dari keluargalan untuk membuat sebuah liang besar Ketika liang kubur telah siap, dia pun menggotong jenazah sumoinya untuk dikebumikan Saat itulah timbul perasaan sedih di hati kecilnya Sumoi, oh oh, sumoi, pergilah dengan hati lega, aku pasti akan menganggap bocah itu seperti anak kandungku sendiri Aai, ketika kau berpamitan dulu, aku tidak dapat mengantar kepergianmu Tidak disangka, hari ini kita harus berpisah untuk selamanya Waktu itu malam telah menjelang tiba, sebenarnya mengubur sepasang suami istri itu dalam satu liang adalah tindakan yang paling menghemat waktu Namun secara tiba-tiba Koceng Kim terbayang kembali adegan di mana sumoinya menggenggam kencang tangan kengkingsi di saat ajalnya Perasaan iri dan cemburu seketika menyelimuti hatinya Hektometer kata batinnya, biarpun di saat hidup kau berhasil menipunya dan membawanya kabur Aku tidak rela membiarkan kalian terkubur dalam satu liang di saat telah mati Tanda petik Selesai mengubur jenazah sumoinya, menguruk kembali tanah dan menggunakan sebuah batu sebagai batu nisan, dia pun mulai Menggali liang kedua Baru menggali setengah jalan, mendadak terdengar suara langkah kaki bergema datang Dengan perasaan tercekat, buru-buru Koceng Kim mendongakan kepala, tampak seorang tosu berjenggot panjang tau-tau sudah muncul di depan mata Buru-buru dia melepaskan sekopnya, bangkit berdiri dan menyapa sambil memberi hormat, bukek supek, maaf bila tecu terlambat menyambut Ternyata bukek toti yang adalah pemimpin butong semlo, tiga sesepuh butong, dia menempati posisi kedua setelah ciang bunjin bu siang toti yang dalam jajaran butong pei Waktu itu bukek toti yang berlarian mendekat dengan sangat tergesa-gesa, bukan saja jidatnya telah basah oleh keringat, napasnya juga tersengal-sengal Kejadian ini membuat Koceng Kim semakin keheranan, pikirnya, tenaga dalam yang dimiliki bukek supek sangat tinggi dan sempurna Biarpun baru saja menempuh perjalanan jauh, seharusnya langkah kakinya tidak bakal limbung, napas pun mustahil tersengal-sengal seperti dengus napas kerbau Aneh, kenapa dia bisa berubah seperti itu? Dengus napas bukek toti yang masih tersengal bagai kebau, begitu tiba di tempat itu, sorot matanya langsung dialihkan ke atas jenazah kengking si Paras mukanya yang sudah nampak kuning kepucat-pucatan, kini terlihat semakin tidak sedap Koceng Kim semakin tidak tenang, apalagi sesudah menyaksikan perubahan mimik mukanya yang aneh Belum sempat dia melaporkan peristiwa itu, terdengar bukek toti yang telah bergumam dengan nada sedih, aha Ternyata kedatanganku terlambat Menyusul ucapan itu, dia menghela napas panjang Lapor supek, buru-buru Koceng Kim berseru, aku telah mewakili suhu membersihkan perguruan dari murid murtad Ceritanya panjang sekali, kengking si, dia, sewaktu di wilayah Liao Tong Tanda petik, tidak usah dilanjutkan, tukas bukek sambil mengulap tangannya Ketika Ting Susyok baru balik dari Liao Tong tempoh hari Dia telah melaporkan kejadian ini kepada Chiang Bun Jin Saat itu aku hadir di situ, jadi semua persoalan telah ku ketahui dengan jelas Seharusnya Koceng Kim dapat menduga kalau bukek toti yang sudah tahu tentang peristiwa ini Sebagaimana diketahui, kasus kengking si bersekongkol dengan bangsa Boan merupakan satu peristiwa besar Ting Imok lah yang berhasil mendapat tahu rahasia itu Menghadapi peristiwa yang begitu besar dan serius Selain memberitahukan persoalan ini kepada suhu kengking si, yakni Ji Ou Tai Hiap Hoki Bu Tentu saja dia pun harus melaporkan hal ini kepada ketua partai Padahal posisi bukek toti yang dalam jajaran Bu Tong Pei adalah orang kedua setelah Chiang Bun Jin Kecuali Seng Ketua Enggan berunding dengan pihak ketiga Kalau tidak, orang pertama yang akan diajak berunding pastilah bukek Jelas dalam peristiwa ini Ketua Bu Tong Pei tidak berani memutuskan sendiri Dia pasti akan mengundang para sesepuh partai untuk diajak berunding Teori ini bukannya tidak terpikirkan oleh Ko Cheng Kim Tapi persoalannya, begitu datang katap pertama yang dilontarkan bukek toti yang adalah Aku datang terlambat, dia takut supeknya menegur dia karena telah membunuh adik seperguruan Maka sebelum Seng Supek mengemukakan kalau dia sudah tahu persoalan itu Dia merasa lebih baik memberi lapor terlebih dulu Aha, baguslah kalau sudah tahu, pikir Ko Cheng Kim lagi Dengan perasaan legat, sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menghukum mati murid murtad Tidak semestinya kau marah kepadaku bukan karena aku telah membersihkan perguruan Tampaknya bukek toti yang dapat membaca jalan pikirannya Setelah menghela nafas panjang, gumamnya, aai, aku sendiri pun tidak tahu apakah kau telah salah membunuh atau tidak Tanda petik Sesudah memandang wajah Ko Cheng Kim sekejap dan termenung beberapa saat Lanjutnya lebih jauh, terdapat banyak sekali titik mencurigakan dalam peristiwa ini Sayang aku tidak punya waktu untuk menjelaskan lebih terperinci Satu hal yang bisa kukatakan adalah Pertama, ternyata Wobu Teow bukan bangsa Boan Tapi Ting Su Shok telah mengusut dengan jelas kalau dia adalah murid Tiang Pek Pei Bekas pengawal pribadi Nur Hachikon dari negeri Boan Bantah Ko Cheng Kim Keheranan Betul, Nur Hachikon sendiri pun menyangka dia berasal dari etnis sukunya Kalau bukan begitu, mana mungkin dia bisa diangkat jadi pengawal pribadinya Tapi kenyataan dia adalah bangsa Han Bahkan pada 20 tahun berselang ayahnya masih terhitung seorang jago pedang yang tersohor Pernah tidak kau mendengar nama Kuik Teng Lei? Maksud Supek, Chang Chiu Kiam Hek Jago pedang dari Chang Chiu, Kuik Teng Lei yang lenyap di luar perbatasan Kuan Gwa pada 20 tahun lalu Betul, Kuik Teng Lei meninggal di luar perbatasan Sementara Huobu Teou tumbuh dewasa karena ikut ayah angkatnya Kebetulan ayah angkatnya berasal dari etnik Nizhen Oleh ayah angkatnya dia pun diberi nama bangsa Boan Hanya saja Si Huo yang dipakai Huobu Teou masih kedengaran senada Dengan si aslinya Kuik dalam lafal terbaca Kuwo Jadi lantaran dia adalah keturunan seorang pendekar bangsa Han Maka Supek curiga kalau orang itu belum tentu benar-benar setia kepada Nur Hachikan Tapi pepatah mengatakan, dekat Gincu jadi merah, dekat tinta jadi hitam Lagi pula dia sendiri pun belum tentu tahu asal-usulnya yang sebenarnya Perkataanmu memang masuk akal, aku sendiri pun tidak mengetahui terlalu banyak tentang asal-usulnya Bahkan aku pun tidak tahu siapakah ayah angkatnya itu Itulah sebabnya aku tidak berani mengatakan meski dia berada di wilayah Chow Chow Hatinya berada di wilayah bangsa Han Sekalipun begitu, kita juga tidak bisa menuduh dia pasti seorang matu-matu dan pengkhianat Jika status Huobu T.O.U. saja masih belum pasti seorang pengkhianat Bagaimana mungkin dia bisa bersikeras menuduh Kengking Si pasti seorang matu-matu? Telapak tangan Ko Cheng Ki mulai berkeringat dingin Tapi dalam surat Huobu T.O.U. yang dikirim ke Kengking Si jelas tertulis Kalau dia sudah mendapat jabatan tinggi di kota raja Lalu minta Kengking Si setelah selesai melakukan pekerjaan besar Diminta bergabung dengannya di ibu kota Bagaimana pula dengan penjelasannya? Bukankah dibalik nada ucapan itu seolah terselip satu intrik Satu rencana busuk seru Ko Cheng Ki mencoba mengemukakan pandangannya Ya, aku sendiri pun tidak jelas urusan besar apa yang dikemukan dalam surat itu Ucap Buket Totiang, intrik atau rencana besar jelas ada Tapi bukan berarti Kengking Si pasti telah mengkhianati perguruan Belum tentu, berkhianat bukankah berarti dia pasti akan mengkhianati perguruan Cheng Kim Jangankah sangka aku memela Kengking Si, tukas Buket Totiang tiba-tiba Justru karena aku sendiri pun tidak berani mengambil kesimpulan Maka aku baru mengatakan semoga kau tidak salah membunuh Ko Cheng Kim membungkam tanpa menjawab Terdengar Buket Totiang berkata lebih jauh Persoalan kedua yang perlu ku sampaikan padamu adalah Ting Susiok ternyata bukan Tewas di tangan jago Tiang Pek Apako Cheng Kim terperanjat, konon tidak ditemukan bekas luka di jenazah Ting Susiok Dari mana bisa tahu kalau bukan hasil perbuatan jago-jago Tiang Pek Kau sangka hanya ilmu pukulan Hang Lui Chiang, pukulan angin guntur Dari Tiang Pek Pek saja yang bisa membunuh orang dengan memukul remuk isi perutnya tanpa meninggalkan bekas Pengetahuan Tecu sangat cupat Seingatku Suhu pernah berkata begitu Kapan dia berkata begitu kepadamu? Tiga tahun berselang Waktu itu Tecu baru lulus dari perguruan Dan secara khusus Suhu menerangkan berbagai kelebihan ilmu silat berbagai aliran Untuk menambah pengetahuan Lantaran saat itu Tiang Pek P dari luar perbatasan dan sedang berseteru dengan semua perguruan besar di daratan Tionggoan Maka dalam hal ilmu pukulan Hang Lui Chiang dari Tiang Pek San Suhu menerangkan lebih jelas dan terperinci Ai seandainya saat ini Suhu mengajak bicara lagi soal ilmu Silat berbagai aliran Mungkin dia tidak akan berkata demikian Kata Bu Kek To Tiang Ko Cheng Kim melongot Dia seperti tidak paham ucapan itu Tapi belum sempat mengucapkan sesuatu Lagi-lagi Bu Kek To Tiang memberi tanda agar tidak berisik Lalu berkata Dengarkan dulu keteranganku lebih lanjut Akulah orang pertama yang menemukan jenazah Ting Sute Dia dicelakai orang dalam sebuah lasmen kecil Ketika menemukan jenazahnya Waktu itu jenazahnya itu sudah dingin dan kaku Meski begitu Sekilas pandang saja Aku sudah tahu kalau dia tewas Karena dibunuh anggota perguruan sendiri Ko Cheng Kim semakin terkesiap Tidak terlukiskan rasa kagetnya kali ini Jadi pembunuhnya berasal dari perguruan sendiri Jeritnya Supek Dari Dari mana kau kau tahu Bila ilmu taihek yang dilatih seseorang Sudah mencapai puncak kesempuraan Dia pun bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak Bedanya Pukulan taihek bersifat lembek Sedang pukulan hanglui chi yang bersifat keras Oleh sebab itu Meski sama-sama tidak meninggalkan bekas luka di luar badan Namun bila kita lakukan pemeriksaan Dapat diketahui isi perut korban Pukulan hanglui chi yang pasti hancur remuk Sementara isi perut korban taihek chi yang tetap utuh seperti normal Bagiku tidak usah dilakukan pemeriksaan pun sekilas pandang Aku dapat memberakannya Beberapa saat setelah berhasil mengendalikan rasa kagetnya Dengan agak tergagak bisik ko cheng kim Aku hendak melaporkan satu kejadian aneh yang menakutkan pada supek Ternyata kengking si pun dapat menggunakan ilmu pedang taihek chi yang hoat Sebelum menggunakan ilmu pedang taihek chi yang hoat Apakah dia terlebih dulu menggunakan ilmu pedang lian hoan toh beng chi yang hoat? Betul Justru lantaran dia tidak dapat menangkan aku dengan ilmu pedang lian hoan toh beng chi yang hoat Maka akhirnya dia keluarkan taihek chi yang hoat Kalau begitu Pembunuhnya pasti bukan dia Memang, untuk mempelajari taihek chi yang hoat dibutuhkan dasar tenaga dalam perguruan kita Tapi untuk bisa mencapai tingkat kemampuan taihek chi yang yang sanggup menghabisinya Wating susyok paling tidak dibutuhkan tenaga dalam yang sudah mencapai puncak kesempurnaan Kenyataan, tenaga dalamnya belum sanggup mengungguli dirimu Berarti dia pun belum mencapai taraf sehebat itu Aku tahu, di masa lalu suhumu berhasil melatih ilmu pedang taihek chi yang hoat hingga mencapai tingkat kesempurnaan Aku pun yakin dengan tenaga dalamnya dia sanggup melepaskan pukulan taihek chi yang Tapi tenaga dalam toh mustahil bisa diwariskan kepada muridnya dalam waktu singkat Sekarang Ko Cheng Kim baru paham apa yang dimaksud sang Supek, sebagaimana diketahui ilmu silat suhunya baru mencapai kemajuan pesat sejak tahun lalu Berarti pada tiga tahun berselang, suhunya pun belum paham akan perbedaan hasil pukulan taihek chi yang dan hanglui chi yang Setelah lama termangu, kembali ujarnya, tapi pembunuh yang telah menghabisinya wating susok sudah pasti bukan suhu Tentu saja bukan suhumu bukektot yang menghela napas panjang Andai suhumu masih hidup, keadaan pasti lebih mendingan Dan aku pun tidak usah terburu-buru datang mencarimu Sebenarnya tecu sedang bersiap-siap melaporkan tentang kematian suhu Ternyata supek malah sudah tahu Betul, aku sudah sampai di rumah suhumu dan justru lantaran suhumu sudah meninggal Maka aku buru-buru menyusul kemari Supek sudah memeriksa penyebab kematian suhu Ilmu silat yang digunakan pembunuh untuk menghabisi nyewa suhumu pun merupakan ilmu silat aliran perguruan kita Kalau begitu holi yang memang tidak salah melihat holi yang melihat wajah pembunuh itu Justru karena holi yang sempat bertemu dengan murid durhaka pembunuh suhu Maka pengkhianat itu menghabisi pula nyawa holi yang Untuk sesaat bukektot yang hanya termenung tanpa mengucapkan sepatah katapun Kembali Ko Cheng Kim berkata, terdorong ingin membalas dendam atas kematian suhu Tecu berpendapat, bila tidak segera mengambil tindakan Bisa jadi murid durhaka ini akan kabur dari jaring hukuman Itulah sebabnya aku putuskan untuk menghabisi dulu nyawanya Kemudian baru melapor kejadian ini kepada Chiang Bun Jin Supek, harap maafkan kesalahan Tecu ini Bukektot yang hanya tertawa getir, sama sekali tidak bicara Melihat Seng Supek tidak memberi komentar, Ko Cheng Kim tidak kuasa menahan diri Serunya, Supek, sudah terbukti murid durhaka inilah yang membunuh suhu Bahkan ada saksi meta, kenapa kau orang tua masih sangsi? Kelihatannya aku tidak bisa mewakilimu untuk balik ke bukit Dan melaporkan peristiwa ini kepada Chiang Bun Jin Kenapa? Tanya Ko Cheng Kim terkejut Apa alasannya biar ku jelaskan di kemudian hari saja Sekarang yang ingin ku ketahui adalah apa benar Ho Liang telah menyaksikan secara jelas Ko Cheng Kim mulai merasa hatinya tidak tenteram Namun sahutnya juga, meskipun semalam turun hujan Namun Ho Liang melihatnya sejak kecil hingga tumbuh dewasa Tecu yakin dia tidak bakal salah melihat Selain itu, kalau bukan karena dia khawatir jejaknya ketahuan Kenapa pula dia harus membunuh Ho Liang untuk menghilangkan jejak? Oleh karena takut Seng Supek menegur dan menyalahkan tindakannya yang ceroboh dan gegabah Membunuh orang sebelum melakukan penyelidikan secara jelas Terpaksa Ko Cheng Kim merahasiakan keadaan yang sesungguhnya Kalau Ho Liang hanya sempat menangkap bayangan punggungnya saja Tampaknya Bu Kek Toti yang seperti memikirkan sesuatu Sesaat kemudian katanya Jika Ho Liang mengaku telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri Seharusnya laporan ini tidak perlu diragukan lagi Tapi-tapi kenapa? Bu Kek Toti yang tidak menjawab Tiba-tiba dia melancarkan sebuah pukulan Langsung menabok ke tubuhnya Ko Cheng Kim terkejut Sekuat tenaga dia melancarkan serangan balasan untuk menangkis Menghadapi ancaman yang bisa membahayakan jiwanya Tentu saja tangkisan ini dilakukan dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki Padahal saat itu Bu Kek Toti yang hanya menggunakan tiga bagian tenaga dalamnya Biarpun begitu, tidak urung tubuh Ko Cheng Kim Sempoyongan juga dibuatnya Lekas Bu Kek Toti yang memayang tubuh Berkata, kau tidak usah gugup atau panik Aku hanya ingin menjajal kekuatan tenaga dalammu Sementara berbicara, lagi-lagi dia menjeleng kepala berulang kali Seolah pada saat bersamaan dia sedang membayangkan sesuatu Dengan hati masih kebat-kebit Segera Ko Cheng Kim berseru Ketika suhu terbunuh semalam Tecu tidak ada di rumah Waktu itu Tecu sedang di dalam kota Tentu saja aku tidak akan mencurigaimu Tukas Bu Kek Toti yang tertawa Aku sengaja menjajal tenaga dalammu Hanya ingin membuktikan satu hal Soal apa? Kengking sibukkan pembunuh suhunya Sebelum Ko Cheng Kim mengajukan pertanyaan Selesai membuat kesimpulan Kembali tosu itu melanjutkan penjelasannya Pembunuh itu melancarkan serangan Dengan sebuah jurus Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat Yang diubah menjadi sebuah pukulan Kelihatan jelas dari tanda yang tertinggal di tubuh suhumu Kalau dia tewas dalam satu gebrakan saja Agaknya Ko Cheng Kim mengerti apa yang dimaksud Seng Supek Segera dia menimpali Saat itu suhu sedang sakit Juga agaknya dia tidak menyangka Orang yang membunuhnya adalah Tanda petik Mendadak dia seperti teringat Kalau Seng Supek telah mengambil kesimpulan Bahwa pembunuhnya bukan Kengking Si Terpaksa kata Kengking Si Yang sudah menempel di ujung bibir pun ditelan kembali Betul, ujar Bu Kek Toti yang lebih lanjut Pasti lantaran Pembunuhnya adalah orang yang sangat dikenal Maka saat itu suhumu tidak melakukan persiapan Akibatnya dia dicelakai secara mudah Tapi, dengan tenaga dalam yang dimiliki suhumu Kendatipun dalam keadaan sakit Tidak seharusnya dia mati Terbunuh hanya dalam sekali pukulan saja Apalagi tenaga dalam yang dimiliki orang itu Masih lebih rendah daripada pembunuh yang membantai Tingsu Sisok Tapi masih sedikit lebih kuat daripada kau Jadi aku pikir tidak mungkin salah lihat Kocengki menghembuskan napas lega Pikirnya, masih untung kau tidak mencurigai aku Kembali Bu Kek Toti yang berkata lebih jauh Tenaga dalam yang dimiliki orang itu masih lebih kuat darimu Sedang tenaga dalam yang dimiliki Kengking Si Jauh di bawahmu Jadi mana mungkin dialah pembunuhnya? Jangan-jangan Ho Liang berbohong agar bisa cuci tangan dari tanggung jawab kesalahan Ternyata Kocengkim tetap berusaha untuk merahasiakan detil kejadian Aku rasa masih terdapat hal aneh yang mencurigakan di balik semua itu Sayang Ho Liang sudah keburu tewas hingga sulit bagiku untuk melacak lebih jelas Namun dari semua kejadian yang sudah kita ketahui Paling tidak kita bisa menyimpulkan satu hal Terdapat murid-murtad dalam perguruan kita Bahkan murid yang berhianat itu bukan hanya satu orang Pertama adalah pembunuh yang telah menghabisi nyewa Ting Susiok Orang kedua adalah pembunuh yang menghabisi nyewa Suhumu Mungkin saja masih ada orang ketiga Tanda petik Jangan-jangan orang ketiga adalah kengking si cepat Kocengkim menambahkan Terbayang bahwa kemungkinan besar dia telah salah membunuh Tanpa sadar nada suaranya kedengaran agak gemetar Aku tidak berani mengatakan kalau dia bukan murid penghianat ketiga Aku hanya mengatakan kalau tidak percaya bahwa dia adalah salah satu di antara kedua pembunuh itu Tampaknya dia sedikit kelelahan Setelah mengatur sejenak napasnya yang tersengal Lanjutnya kembali Namun terlepas dia murid-murtad atau bukan Toh sekarang sudah mati Maka tindakan terpenting yang harus kita lakukan Bukanlah menyelidiki apa benar dia telah berhianat atau bukan Tapi segera melaporkan semua peristiwa yang telah kita ketahui kepada Chiang Bun Jin Kocengkim tidak menjawab, dia membungkam Terdengar Bu Kek Toti yang berkata lagi Kemampuan yang dimiliki murid durhaka pembunuh suhumu masih terhitung tidak seberapa Justru murid murtad yang membunuh Ting Susyok itu sangat berbahaya Kesempurnaan tenaga dalamnya luar biasa Tenaga pukulan Tai Hek Chiang Hoat miliknya telah mencapai puncak kesempurnaan Malah aku sendiri pun masih bukan tandingan dia Kocengkim benar-benar terkejut bercampur ngeri, tidak tahan berseru Padahal tidak seberapa orang dalam perguruan yang memiliki kemampuan sehebat supek Tanda petik Di Bu Tongpei, selain Bu Siang Tojin sebagai Chiang Bun Jin Hanya Bu Si Tojin dan Bu Liang Tojin yang berada satu angkatan dengan Bu Kek Toti yang Memang benar dari murid preman masih terdapat enam tujuh orang yang satu angkatan dengan mereka Namun setiap anggota Bu Tongpei pasti tahu bahwa kemampuan silat yang dimiliki murid preman Tidak pernah bisa menandingi kemampuan murid bukan preman Oleh sebab itu yang dimaksud tidak seberapa orang dalam hal ini Sesungguhnya cuma terdiri dari tiga orang Hanya saja sudah barang tentu Kocengkim tidak berani berbicara lebih terperinci Bu Kek Toti yang menggeleng kepala berulang kali Katanya murung, urusan ini besar sekali dampaknya Aku tidak berani menduga secara sembarangan Begitu juga kau Lagi pula belum tentu hanya angkatan tua macam kami saja yang bisa mencapai taraf kemampuan seperti itu Pepatah mengatakan orang yang Sungguh berilmu tidak akan menampakkan diri Yang menampakkan diri belum tentu berilmu Kalau toh para pengkhianat itu bertindak hati-hati Selalu menunggu saat untuk mencelakai rekan seperguruannya Aku rasa biarpun dia telah berhasil menguasai kungfu yang hebat Pun belum tentu mau pamer kemampuannya di depan orang Aku harap kau camkan baik-baik perkataanku ini Kecuali terhadap Chiang Bun Jin Jangan kau bicarakan dengan siapapun Baik, Tecu mengerti Tampaknya bu Kek Toti yang sudah kehabisan tenaga hingga kekuatan untuk bicara pun sudah payah Namun dia tetap melanjutkan perkataannya Bila kita menarik kesimpulan dari kenyataan yang berhasil kita temukan Murid murtad pembunuh Ting Susyokmu itulah dalang dari semua ini Ilmu silatnya juga yang paling menakutkan Meskipun aku tidak berani sembarangan menduga siapakah dia Namun yakin kalau dia sudah cukup lama menyelinap di dalam kuil Sam Ching Kuan di Bukit Butong Kau mesti peringatkan Chiang Bun Jin agar tidak dibokong juga Sedangkan mengenai orang yang telah membunuh Suhumu itu Aku rasa orang itu hanya mampu menguasai ilmu pedang Jit Cap Ji Jiulian Hoan Toh Beng Kiam Hoat Walaupun kemampuannya sudah hebat dan matang Tapi aku yakin kemungkinan besar dia adalah jagoan tangguh dari kalangan preman Sudahlah, apa yang harus ku katakan telah ku sampaikan Segera selesaikan upacara penguburan Suhumu Lalu esok pagi segera berangkat ke Butong San dan melaporkan kejadian ini kepada Chiang Bun Jin Kenapa bukan Supek sendiri yang balik ke Butong tanya Koceng Kim terkejut Bu Kek Tot yang menghela nafas panjang Masa kau belum melihat kalau aku pun sudah terluka dalam sangat parah? Aai, semisal Suhumu masih hidup atau aku masih bisa hidup setengah sampai setahun lagi Tapi kini keadaanku ibarat lampu yang kehabisan minyak Apalagi yang ingin kau tanyakan, cepat ajukan Sebenarnya Koceng Kim pun sudah tahu kalau Seng Supek menderita luka dalam cukup parah Namun dia tidak menyangka kalau lukanya separah itu Dalam kaget, cepat dia berseru Supek, kau tidak boleh mati Cepatlah obatilu kamu dengan tenaga dalam Meski kemampuan Tecu cetek Tapi Tecu yakin masih mampu memikul tanggung jawab melindungi dirimu Aai, kau tidak perlu membuang banyak waktu dan tenaga Buket Tot yang menghela nafas panjang Jalan darah pentingku sudah terhajar Amgi, senjata rahasia Yang dilontarkan dengan tenaga dalam buhek Kini luka itu sudah menembus jalan darah dan melukai jantungku Hanya mengandalkan kekuatan sendiri Rasanya sulit untuk menyelamatkan diri dari kematian Kecuali ada orang bertenaga dalam tinggi bersedia Membantu aku menembus semua nadi dan urat penting dalam tubuhku Aai sementara, kau, tanda petik Dia tidak melanjutkan kembali kata-katanya Namun Ko Cheng Kim bukan orang bodoh Tentu dia paham apa yang diartikan Sebagaimana diketahui Jangankan menggunakan tenaga dalam Taihek untuk menembus nadi Seng Supek Bahkan ilmu pedang Taihek Tiam Hoat pun belum pernah dipelajari Ko Cheng Kim Padahal untuk bisa membantu bukek Toti yang dibutuhkan penguasaan kunci ilmu itu Sekarang dia baru mengerti kenapa begitu tiba di sana Kata pertama yang dilontarkan Seng Supek adalah Aku datang terlambat Rupanya keluhan itu bukan saja dilontarkan Lantaran dia tidak berhasil mencegah pembunuhan atas Keng King Si Bersamaan itu dia pun menyesal atas kematian suhunya Terlepas dari semuanya itu Ko Cheng Kim merasa terperanjat juga Karena tidak menyangka kalau Seng Supek terluka oleh tenaga dalam Taihek Lekas dia bertanya Supek, siapa orang yang telah mencelakaimu? Aai, orang itu tidak lain adalah pembunuh yang telah mencelakai Tingsu Syok Mu Ko Cheng Kim berdiri melongot Dia mengawasi wajah Seng Supek tanpa bicara Kelihatannya bukek Toti yang mengerti apa yang sedang dipikirkan keponakan muridnya Cepat dia menambahkan Meskipun belum pernah bersuah dengan pembunuh itu Tapi aku tahu orangnya pasti sama Setelah berhenti sejenak Kembali lanjutnya Waktu itu aku sedang memeriksa luka yang diderita Tingsu Teh Tidaknya Nadia membokongku dengan melontarkan sebatang matu uang dari luar jendela Begitu terhajar Amgi Aku merasa bagaikan dihantam seorang jagoan dari perguruan kita dengan tenaga pukulan buhek Buru-buru ku gunakan segenap tenaga dalam hasil latihanku selama puluhan tahun untuk mengendalikan gejolak dalam dadaku hingga beruntung tidak sampai tewas di tempat Dalam keadaan begini, tentu mustahil bagiku untuk melakukan pengejaran A.A.I. Dengan mengandalkan segenap kekuatan yang kumiliki, akhirnya aku berusaha datang kemari untuk menyampaikan berita ini kepada suhumu Sebab umurku paling hanya bisa bertahan tiga hari lagi Kini saat ajalku telah tiba, suhumu juga telah mati Tampaknya masalah selanjutnya harus kuserahkan kepadamu Yang kemaksud urusan selanjutnya bukan berarti badan kasarku ini Aku minta kau laporkan kejadian ini secepatnya kepada Chiang Bun Jin Tanda petik Rupanya diakwatir Ko Cheng Kim salah mengartikan maksudnya hingga membuang banyak waktu hanya demi mengurus jenazahnya Karena itu sekali lagi dia mengulangi pesannya Supek, masih ada satu hal lagi tiba-tiba Ko Cheng Kim berseru Waktu itu kelopak mati bukek toti yang sudah hampir terkatu perapat Mendengar teriakan itu, sekali lagi dia membuka mati sambil berkata Cepat katakan, ada urusan apa? Biarpun Supek belum tahu manusia macam apa ayah angkat huo butuo Tentunya kau sudah tahu bukan di mana dia berada sekarang? Bukek toti yang tidak habis mengerti mengapa di saat yang amat penting itu Pertanyaan terakhir yang diajukan justru merupakan satu masalah yang tidak penting dan sama sekali tak ada keterkaitannya dengan peristiwa ini Sayang jiwanya sudah di ujung tanduk Dalam keadaan begini dia tidak punya kekuatan lagi untuk berpikir lebih jauh Dengan mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia berbisik Orang itu, orang itu, dulu, dulu linggal di, di satu bagian dadari Jeram liau jikau, tapi, tapi Tanda petik Tapi kenapa kau Cheng Kim harus menempelkan telinganya di tepi bibir Seng Supek sebelum dapat mendengar kata berikut Dia-dia telah mati Bukek toti yang menghembuskan napasnya yang penghabisan Saat dia memberitakan kematian orang lain, nyawa sendiri pun ikut melayang Sumoi telah dikebumikan, namun di atas tanah masih berjajar jenazah Kengking Si dan Ho Liang Kini kembali jenazah Bukek toti yang membujur kaku di sampingnya Begitu banyak orang yang telah meninggal Kematian beruntun sejak pertama kali diperoleh kabar bahwa Kengking Si telah mengkhianati perguruan dan menjual negara Dimulai dari Ting Imho yang curiga Sampai Bukek toti yang, orang terakhir yang berusaha mencuci dosa Kengking Si Walaupun belum dapat membuktikan dia pasti bukan seorang matumete Namun telah membuktikan kalau dia bukan seorang pembunuh Sudah begitu banyak orang tewas gara-gara masalah itu Dengan pikiran Kalut Koceng Kim mencoba berhitung Ting Susok telah mati, Suhaunya telah mati, lalu Sumoinya Ho Giok Yan, Sutenya Kengking Si, pelayan tuanya Ho Liang Selain itu, seperti yang telah diketahui, orang yang membawa surat Huo Bu Tuo telah tewas, ayah angkat Huo Bu Tuo juga telah mati, bahkan setiap orang yang mengetahui persoalan ini nyaris telah mati semua, kini yang masih hidup tinggal dia, walaupun Ketua Bu Tong P juga mengetahui akan peristiwa ini, tapi dia belum tahu kalau dirinya telah salah membunuh orang Setelah menghembuskan napas panjang, kembali pikirannya Kalut Ya, di dunia saat ini memang tidak seorang pun tahu kalau dia telah salah membunuh, tapi, apakah tidak ada yang tahu berarti dapat mengurangi dosa dan kesalahannya? Dia telah berjanji kepada Bu Kek To Tiang, menyampaikan apa yang telah diketahui Seng Supek kepada Chiang Bun Jin Seandainya hasil penyelidikan di kemudian hari membuktikan bahwa Keng King Si selain bukan pembunuh, juga bukan matumata, apa yang harus dilakukan? Memang, salah membunuh tidak akan sampai menghilangkan nyawanya, apalagi kesalahan membunuh dalam situasi seperti ini, dapat dipastikan Chiang Bun Jin akan mengampuni kesalahannya Semisal dijatuhi hukuman yang terberat pun paling dia disuruh menghadap tembok selama satu tahun dan tidak sampai diusir keluar perguruan Namun ketika semua peristiwa telah terkuat, bukankah Keng Giyokeng, putra Keng King Si dengan sumoinya akan mengetahui juga akan kejadian ini? Mungkinkah Keng Giyokeng akan menganggapnya sebagai musuh besar pembunuh ayahnya? Tentu saja yang paling penting lagi adalah rasa tanggung jawab terhadap Liang Sim sendiri, mampukah pikiran dan perasaan hatinya menjadi tenang? Perkataan Seng Supek memang tidak salah, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah melaporkan kejadian ini kepada Chiang Bun Jin Agar ketua partai tahu bahwa dalam perguruannya, paling tidak tersembunyi dua orang pengkhianat Bahkan salah satu diantaranya memiliki kepandayan silat yang ampuh dan kera kerja yang keji dan telengas Sedangkan masalah Keng King Si itu seorang pengkhianat atau Bukan, saat ini memang belum perlu diselidiki secara tergesa-gesa, sebab bagaimanapun toh manusianya telah mati Bisa saja dia mengelab dobi Chiang Bun Jin dengan tidak menyinggung masalah ini secara detil, tapi sanggupkah dia berbuat begitu? Langit makin gelap, angin dingin berhembus makin kencang, namun Kho Cheng Kim berdiri tidak berkutik di tengah bukit Seolah tubuhnya telah berubah menjadi sebuah patung batu, tidak seorang pun tahu apa yang sedang dia pikirkan saat itu Dia baru tersadar dari lamunan ketika angin dingin kembali menerpa wajahnya, yang mati telah mati, biarlah mereka beristirahat dengan tenang di dalam tanah Sudah saatnya bagiku untuk pergi juga Kembali dia pungut sekop dari tanah dan melanjutkan galiannya pada liang yang belum selesai Biarpun ada tiga sosok mayat yang belum dikebumikan, Kho Cheng Kim merasa tidak punya waktu untuk menggali tiga liang kubur Namun kalau membiarkan jenazah supek, Sute dan Ho Liang berjajar dalam satu liang pun dia merasa sedikit tidak tenang Setelah ragu beberapa saat, akhirnya dia turunkan jenazah Bukek Toti yang terlebih dulu, diikuti membujurkan jenazah Ho Liang di sisi kiri Seng Supek Diam-diam doanya, Supek, kau adalah seorang iman yang berjiwa besar, sesuai dengan amanatmu sebelum meninggal, aku hanya bisa mengubur jenazahmu apa adanya Paman Ho, kematianmu yang paling tidak berharga tapi aku akan Membiarkan kau menemani supek, tentu arwahmu di alam bakat tidak akan menyalahkan aku bukan Terakhir sorot matanya dialihkan ke tubuh Keng Kingsi, mendadak satu ingatan melintas dalam otaknya, setelah sekali melakukan kesalahan, aku tidak boleh mengulang kesalahan yang sama, aku telah salah membunuhnya, tidak semestinya ku halangi keinginannya terkubur bersama jenazah Sumui Namun untuk mengubur jenazahnya di samping Ho Giok Yan Sama artinya dia harus menggali kembali tanah kubur yang telah diratakan, padahal langit semakin gelap Setelah berpikir berulang kali, akhirnya dia membaringkan tubuh Keng Kingsi di sisi kanan Seng Supek Di saat gak akan menimbun kembali liang kubur itu, tiba-tiba satu ingatan kembali melintas, sekali lagi dia membopong naik jenazah Keng Kingsi Bukan karena dia berubah pikiran ingin mengubur sutenya satu liang dengan Sumoynya, tapi dia ingin mengambil surat dari Huo Bu Tuo dan membawanya pergi Tapi aneh, dia tidak berhasil menemukan surat itu Apakah surat itu telah dicuri orang saat dia sedang berkunjung ke rumah keluargalan? Ataukah terbang di bawah angin? Padahal dia masih ingat dengan jelas, Keng Kingsi telah mengambil kembali surat itu dari tangan Sumoynya, tapi sayang dia tidak ingat apakah Keng Kingsi menyimpan kembali surat itu ke dalam sakunya atau tidak Waktu itu dia sedang gusar lantaran Sumoynya terlalu membelas Seng Sute, disusul kemudian dan menyerang adik seperguruannya itu secara kalap Dalam keadaan begini, tidak sempat lagi baginya untuk memperhatikan keberadaan surat itu Mungkinkah surat itu terjatuh di saat Keng Kingsi bertarung sengit? Surat tidak didapat dia justru menemukan Seruling Kemala dari dalam saku Keng Kingsi Seruling yang sering digunakan sutenya untuk merayu dan memancing Seng Sumoy, yang seharusnya merupakan calon istrinya Sambil menggigit bibir, mendadak dia lakukan satu tindakan emosi yang membuat pipinya menjadi merah setiap kali teringat di kemudian hari Sekuat tenaga dia hantamkan Seruling Kemala itu di atas batu hingga hancur berkeping-keping Kemudian hancuran itu dia buang ke dalam liang kubur Selesai melakukan tindakan itu, tiba-tiba dia baru mendusin, pikirnya, kenapa aku mesti membenci Seruling itu? Aha, yang benar aku iri karena suteh lebih pintar dan tahu seni daripada aku, iri Karena dengan seni dia berhasil menggaet hati Sumoy Aai, tadi aku terburu napsu ingin membunuhnya, apakah hal ini pun disebabkan dorongan perasaan iri? Ketika tanah terakhir selesai dituang ke dalam liang kubur, dia menutup liang yang telah mengubur suteh serta supeknya Berdiri termangu sambil mengawasi sekeliling tempat itu, dia merasa seolah tubuhnya ikut terkubur dalam liang itu Seolah langit dan bumi sudah tidak ada harganya untuk dinikmati lagi Kengking si sama seperti dia, sama-sama tumbuh dewasa di kediaman suhunya Yang membedakan mereka hanya lebih awal dan lebih akhir menggabungkan diri Saat dia masuk perguruan, Sumoynya belum lahir, sedang saat Kengking si masuk perguruan, Sumoynya baru berusia 7 tahun Jadi sebenarnya sejak dilahirkan dari rahim ibunya, dia selalu berkumpul bersama adik seperguruannya itu, termasuk juga sutenya Mungkin hubungan batinnya dengan Seng Sute tidak sebanding dengan hubungan batinnya terhadap Seng Sumoy Tapi terlepas semua budi dan dendam, hubungannya dengan Seng Sute tetap sedalam hubungannya terhadap sanak sendiri Tapi sekarang, semua orang yang paling dekat dengannya telah pergi Dia ingin menangis, namun tiada air matu yang meleleh, dia memang tidak punya waktu lagi untuk bersedih Karena dia harus secepatnya pulang, di rumah masih ada seorang sanak lagi yang menanti kedatangannya Sanak yang telah melepas banyak budi kepadanya, menunggu untuk dikebumikan olehnya Aai, selama banyak tahun dia sudah terbiasa menganggap rumah suhunya sebagai rumah sendiri Tapi kini, anggota rumah itu, kecuali dia seorang, semuanya telah mati, penghuni rumah ini benar-benar telah punah Biar langit begitu luas, kemana lagi dia harus pergi untuk menemukan sebuah rumah yang hangat bagi dirinya? Dia tidak berani berpikir lebih lanjut, yang dirasakan saat ini hanya kesepian, perasaan hampa yang aneh Terima kasih telah menonton!